Tembang tantangan jilid 16. Apakah kami harus mempertahankan pintu gerbang itu? Kakang bertanya seorang pemimpin kelompok pura cantrik. Ya, kita harus mempertahankan selama mungkin. Sementara itu, kita akan mengirimkan isyarat kepada para murid Kiwi Gati yang berada di pinggir hutan di sisi barat. Baik, Kakang. Panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang itu akan dijaga oleh para cantrik yang bersenjata busur dan anak panah. Ya, jika pintu gerbang itu terpaksa tidak dapat dipertahankan, kalian harus memanfaatkan pengenalan kalian yang lebih baik dari lingkungan ini. Ya, Kakang. Para mentrik biar berada di dalam barak mereka di bawah perlindungan para cantrik. Agaknya dalam beberapa hal para mentrik itu sudah memiliki bekal serba sedikit. Ya, Kakang. Para tamu perempuan, keluarga wikan akan berada di bawah perlindungan khusus. Termasuk Ido wikan. Ki Parama dan Ki Windu pun telah memberikan perintah-perintah pula. Ki Windu sudah membagi daerah perlawanan sesuai dengan kehususan para cantrik. Untunglah bahwa murdaka dan para cantrik seangkatannya masih belum jadi meninggalkan pada pokan. Semula mereka memang masih diminta untuk tinggal, karena kemungkinan buruk dapat terjadi karena dendam, alat-alat perak. Namun kemudian, mereka memang sengaja menunggu pernikahan wikan dengan Tanjung, karena mereka pun sudah menebak bahwa hal itu akan terjadi tidak lama lagi. Dengan demikian, maka dapat diharapkan bahwa mereka akan dapat melindungi sebagian besar daripada pokan Udiana. Persiapan yang dilakukan oleh para cantrik sama sekali tidak mengganggu kegembiraan keluarga wikan. Mereka tidak mengerti bahwa alat-alat perak sedang mengintai pada pokan Udiana itu untuk membalas dendam kematian alat-alat perak tua. Baru kemudian, ketika keluarga wikan itu sudah dipersilahkan beristirahat, maka Ki Udiana itu pun berkata kepada Ki Margawasana serta Ki Wigati, Guru dan Paman Wigati. Alat-alat perak benar-benar telah datang. Ki Ki Wigati mengerutkan dahinya, di mana mereka sekarang? Mereka beristirahat di Pategalan, di sebelah bulak. Apakah jumlah mereka banyak sekali? Termasuk banyak. Mereka datang dari dua arah. Bahkan mungkin masih ada yang lain, yang akan datang dari arah lain lagi. Agaknya mereka akan mendatangi pada pokan ini malam nanti, atau bahkan esok menjelang fajar. Kita akan melihat nanti. Tetapi beberapa orang cantrik selalu mengamati mereka. Jika demikian, agaknya masih ada waktu untuk menghubungi murid-muridku. Masih ada paman. Baiklah. Biarlah aku pergi menemui mereka. Apakah tidak lebih baik, aku perintahkan dua orang cantrik saja. Biarlah aku sendiri menghubungi mereka. Tetapi besok Kakang terpaksa menyembelih dua ekor lembu. Ki Margawasana dan Ki Udiana masih dapat tertawa juga. Dalam pada itu, maka Ki Wigati pun segera pergi ke pintu gerbang. Setelah membicarakan jenis-jenis isyarat serta maksudnya, maka pintu gerbang pada pokan itu pun telah terbuka. Untunglah bahwa alat-palat perak ternyata masih belum menempatkan orangnya untuk mengawasi pintu gerbang pada pokan itu, sehingga mereka tidak melihat Ki Wigati keluar dari pintu gerbang pada pokan. Dalam pada itu, Ki Wigati itu pun dengan hati-hati telah berjalan dengan cepat, menuju ke pinggir hutan di sisi barat. Sebenarnya lah bahwa murid-murid Ki Wigati telah berkemah di pinggir hutan itu. Seorang muridnya pun sempat bergurau, guru tidak membawa apa-apa. Apa yang kau maksud? Mungkin Sagon atau Cip Ketan atau Wajik Letik. Kawan-kawannya pun tertawa. Sedangkan Ki Wigati itu pun menjawab, Kakang Margawasana telah minta Udiana menyisihkan dua ekor lembu yang esok akan disembelih. Ah, yang benar saja guru. Benar, Kakangmu Udiana pun sudah berjanji. Seperti anak-anak para murid Ki Wigati itu bersorak gembira. Namun kemudian mereka pun mendengarkan keterangan Ki Wigati tentang kedatangan ala pala perak itu. Kita akan terlibat dalam pertempuran melawan ala pala perak itu. Baik guru. Kami masih juga merasa betapa pahitnya kami diadu dengan saudara sendiri. Akulah yang bodoh waktu itu. Bukankah kita menunggu kesempatan seperti ini? Ya, kita memang menunggu kesempatan seperti ini. Karena itu bersiaplah. Berbuatlah sebaik-baiknya. Mungkin malam nanti, mungkin esok menjelang fajar. Guru akan kembali kepada pokan? Tidak. Aku berada di antara kalian. Kita menunggu isyarat, kapan kita harus bergerak. Sementara itu, matahari pun sudah turun di sisi barat langit. Sinarnya sudah mulai menjadi lemah, sehingga panasnya tidak lagi terasa menggigit. Di padepokan, Ki Udiana dan Nyi Udiana telah mempersilahkan keluarga wikan untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Mereka dipersilahkan untuk beristirahat di tempat yang terlindung. Dalam pada itu, secara khusus Ki Udiana telah berbicara dengan Ki Leksana yang disebut Seruling Galih serta dengan Nyi Leksana dan suami Wuni, bahwa mungkin sekali mereka harus bertempur. Kenapa bertanya Seruling Galih? Dendam yang membara di dada alap pala perak atas kematian alap pala perak tua. Seruling Galih itu mengangguk-angguk. Aku titipkan Nyi Purba kepada Kekang dan Mbok Ayu Leksana berkata Nyi Udiana kemudian. Baik, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Kepada suami Wuni, Ki Udiana itu pun berkata, hati-hatilah dengan istrimu. Ya, paman. Para mentrik itu masih berada pada tataran mula. Tetapi mereka sudah mulai terampil memergunakan senjata. Senjata yang paling mereka senangi adalah tombak pendek. Wiatty dan Wanda juga sudah dapat menjaga dirinya sendiri. Mereka pun menjadi seperti kedua anakku yang lebih senang mempergunakan tombak pendek dari jenis senjata yang lain. Bagus. Kalau begitu, kalian dapat memakai tombak pendek di sini. Tetapi jangan beritahu Nyi Purba lebih dahulu. Kenapa? Aku kira lebih baik kita beritahu lebih dahulu daripada nanti ia menjadi sangat terkejut. Apakah Nyi Purba tidak akan menjadi sangat cemas? Di sini banyak orang jawab suami Wuni, ibu tidak akan terlalu ketakutan. Ki Udiana masih saja ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, baiklah. Daripada Nyi Purba nanti terkejut sekali. Suami Wuni lah yang kemudian menyampaikan kabar buruk itu kepada Nyi Purba dengan sangat berhati-hati. Tetapi di sini ada banyak orang, ibu berkata suami Wuni tidak ada alasan untuk menjadi takut. Aku juga ada di sini. Tetapi kau jangan pergi kemana-mana. Tidak ibu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Wuni juga tidak. Sementara itu, Paman dan Bibi Leksana yang disebut Seruling Galih itu juga ada di sini. Wikan sendiri ada di mana? Ia bersama istrinya. Bukankah Wikan sudah beristri sekarang? Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, kasehan Wikan. Di hari pernikahannya, ada juga orang yang sampai hati mengganggunya. Doakan saja ibu, agar tidak terjadi sesuatu dengan Wikan dan istrinya. Tetapi kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Lebih-lebih Wikan sendiri, sehingga ia akan dapat melindungi dirinya sendiri, melindungi istrinya dan melindungi anak laki-lakinya itu. Nyi Purba pun mengangguk-angguk. Sementara itu, para cantrik yang mengawasi keadaan, menjadi semakin berhati-hati. Mereka melihat orang-orang yang berada di pategalan itu mulai bergerak mendekati padepokan. Kalau mereka orang-orang bodoh, mereka akan menyerang di malam hari desis seorang cantrik. Ya, setidaknya mereka akan gagap menghadapi medan, karena kita akan lebih menguasainya. Pagar-pagar bambu yang dibuat di dalam padepokan itu akan semakin membingungkan mereka. Dinding-dinding bambu yang kokoh di halaman samping dan halaman belakang itu akan membuat mereka kebingungan. Tetapi nampaknya mereka tidak akan menyerang malam ini. Belum tentu. Nampaknya mereka sudah semakin mendekati ke arah pintu gerbang. Sementara itu, di padepokan nampak cahaya oncor yang terang terpancang di sudut-sudut halaman. Di pendapa, lampu pun menyala terang pula. Suasananya memang nampak berbeda. Malam itu, padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu sedang merayakan hari pernikahan wikan dan tanjung yang sudah berlangsung siang tadi. Namun malam itu, Ki Udiana telah membatalkan undangannya kepada Ki Demang dan Ki Bekel serta dua-tiga orang tua di padukuhan terdekat untuk ikut menghadiri upacara. Yang sederhana itu, justru karena kehadiran pasukan yang belum jelas dari mana datangnya itu. Namun dugaan terbesar, bahwa yang datang itu adalah alat-palat perat. Besok aku akan menjelaskan kepada Ki Demang dan Ki Bekel, kenapa aku tidak minta mereka hadir malam ini berkata Ki Udiana kepada wikan. Sebenarnya lah bahwa malam itu tidak diselenggarakan apa-apa di padepokan itu, kecuali makan bersama. Lampu dan oncor yang terang di halaman depan, halaman samping dan halaman belakang itu memang sengaja dinyalakan untuk memancing alat-palat perat agar alat-palat perat benar-benar mengira bahwa seisi padepokan itu sedang lengah. Mereka tenggelam dalam kegembiraan karena perkawinan anak murid Bung Suki Margawa sana, sehingga mereka tidak siap menghadapi serangan yang datang dengan tiba-tiba. Sebenarnya lah beberapa orang telah merayap mendekati padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Mereka tidak melihat kesiapan para cantrik yang menjaga padepokan itu. Yang mereka lihat adalah cahaya yang benderang di halaman padepokan, mencuat seakan-akan menerangi langit di atas padepokan itu. Nampaknya mereka benar-benar sedang merayakan pernikahan murid Bung Sumar Gawasana Desi Salapalapirak yang langsung menangani sendiri pengamatan terhadap padepokan yang dipimpin Ki Udiana, bersama beberapa orang sahabatnya. Seorang di antara mereka adalah Ki Sangga Geni. Seorang pertapa dari lereng gunung sumbing. Tetapi aku tidak mendengar apa-apa. Apakah mereka tidak menyelenggarakan keramaian dengan memanggil serombongan penari topeng atau menyelenggarakan lari janggrung? Ada bedanya antara Udiana dengan kita, Kakang. Apa bedanya? Udiana merasa dirinya orang suci. Karena itu ia tidak mau menyentuh laku maksiat. Apalagi tari janggrung. Mungkin Kakang akan betah menari janggrung semalam suntuk. Bodoh kau! Untuk apa menari semalam suntuk? Lewat lengah malam, maka sudah bukan waktunya untuk menari lagi. Jadi setelah tengah malam, tari janggrung itu dibubarkan. Terserah saja yang masih akan menari. Tetapi aku lebih senang untuk tidak menari lagi. Ki Sangga Geni itu pun tertawa. Ah, Kakang Desi Salapalapirak muda itu. Ki Sangga Geni tertawa-tertahan. Ia sadar bahwa ia sedang berada di belakang gerumbu perdu di depan pintu gerbang padepokan Ki Udiana. Kakang bertanya alapalapirak kemudian, mana yang lebih baik bagi kita? Apakah kita akan menyerang malam ini atau esok pagi menjelang fajar? Jangan sekarang. Mereka akan terbangun sampai dini. Mereka masih akan bersenang-senang sampai pagi. Kalau Udiana merasa dirinya orang suci, maka Udiana dan murid-muridnya tidak akan bermabuk-mabukan malam ini. Karena itu, kita tunggu saja esok menjelang fajar. Saat mereka merasa letih dan sangat mengantuk. Aku tidak sabar lagi geram macan ringut, sahabat alapalapirak yang bertubuh raksasa. Kau harus mempergunakan penalaran yang jernih sahut Sangga Geni, tidak ada untungnya menyerang malam hari. Kita tidak menguasai medan sebagai para murid padepokan itu sendiri. Setelah kita berhasil memecahkan dan membuka pintu gerbang padepokan itu, serta masuk ke dalamnya, kita akan dihadang oleh medan yang tidak begitu kita kenal. Apalagi jika kemudian semua obor dan lampu dipadamkan. Maka kita akan dapat terjebak di sekat-sekat serta longkangan-longkangan yang sempit. Ya sahut alapalapirak, aku mengerti. Jika matuk kalian rabun sahut seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan, memang lebih baik kita menyerang esok sebelum matahari terbit. Matamu tajam setajam matuk burung hantu. Sampar angin. Tetapi bagaimanapun juga bukankah kau setuju bahwa kita menyerang padepokan itu esok menjelang fajar. Selagi pagi masih remang-remang. Tetapi matuk kita sudah dapat melihat dengan jelas. Seorang yang lain, yang perutnya buncit, bahkan bajunya selalu terbuka menyahut, aku ingin tidur malam ini. Alapalapirak pun berkata, Baiklah. Marilah kita kembali ke pasukan kita. Mereka pun kemudian beringsut meninggalkan gerumbu perdu yang membayangi mereka. Sebenarnya lah mereka menjadi kurang berhati-hati, sehingga dua orang cantrik yang mengawasi mereka dapat melihat dengan jelas kepergian mereka meninggalkan gerumbu perdu itu. Alapalapirak dan kawan-kawannya mengira, bahwa seisi padepokan itu sedang bersenang-senang merayakan pernikahan murid Bung Suki Marga Wasana. Meskipun orang-orang itu sudah pergi, namun para cantrik yang mengawasi mereka itu tidak segera mengambil kesimpulan, bahwa mereka tidak akan menyerang malam itu. Para cantrik itu tidak mendengar pembicaraan alapalapirak dengan kawan-kawannya. Karena itu, maka para cantrik itu masih saja dengan cermat mengamati keadaan. Sebenarnya lah alapalapirak dan kawan-kawannya memperhitungkan bahwa esok dini hari, seisi padepokan itu akan menjadi letih. Mereka akan pergi ke barak mereka masing-masing, menjatuhkan dirinya di pembaringan, kemudian mereka pun akan tertidur lelap. Pada saat itulah, alapalapirak serta kawan-kawannya akan menyerang padepokan itu. Mereka akan mencoba meloncati dinding jika memungkinkan. Tetapi kalau kera itu sulit dilakukan, maka mereka terpaksa memecahkan dinding. Sekelompok murid alapalapirak telah menyediakan sebatang balok yang besar, yang akan dapat mereka pergunakan untuk menghentak pintu gerbang padepokan itu. Semuanya harus dikerjakan dengan cepat untuk memanfaatkan waktu sebelum para cantrik di padepokan itu menyadari apa yang terjadi berkata alapalapirak. Pintu regul itu akan pecah dengan sekali hentak. Dalam sekejap orang-orang kita sudah akan berada di dalam halaman padepokan itu. Sebelum mereka sadar apa yang terjadi, maka kita sudah berada di dalam barak-barak mereka. Ujung-ujung senjata akan segera terhunjam di jantung mereka yang baru saja terbangun karena terkejut mendengar derap kaki kita berlari-lari di antara sekat-sekat dan longkangan di padepokan itu sahut sanggah geni. Dalam pada itu, para cantrik yang bertugas masih saja mengawasi keadaan. Namun setelah lewat tengah malam, maka mereka mulai yakin bahwa orang-orang yang berdatangan itu akan mulai menyerang esok pagi. Karena itu, maka orang-orang yang sedang mengawasi keadaan itu pun telah kembali kepada pokan. Tetapi mereka tidak melewati pintu gerbang. Mereka masuk lewat pintu-pintu butulan di dinding halaman. Dengan isyarat sandi mereka mengetuk pintu butulan yang kemudian dibuka oleh mereka yang bertugas di dalam. Bagaimana dengan mereka bertanya seorang cantrik? Nampaknya mereka belum bergerak. Aku menduga bahwa mereka akan bergerak esok menjelang fajar. Para pengawas itu pun kemudian telah melaporkan kepada Ki Udiana yang berada di bangunan utama padepokan itu. Baiklah sahut Ki Udiana sambil mengangguk-angguk, biarlah para cantrik tetap saja beristirahat lebih dahulu. Sekarang kau tidurlah sampai menjelang fajar. Baik, Kakang. Sebenarnya lah Ki Udiana memang memerintahkan para cantriknya untuk beristirahat sebaik-baiknya. Meskipun obor-obor tetap menyala terang di halaman dan di mulut sekat-sekat yang ada di padepokan, apalagi di pendapa. Mereka tidak bergembira ria, makan dan minum untuk merayakan pernikahan wikan dengan Tanjung. Tetapi sebagian dari mereka beristirahat, sedangkan yang lain bertugas mengawasi keadaan di sekeliling padepokan di panggungan-panggungan yang ada di sebelah menyebelah pintu gebang, serta di sudut-sudut padepokan. Tetapi panggungan-panggungan itu nampak gelap. Orang-orang yang bertugas di panggungan itu pun berlindung dari cahaya lampu-lampu minyak serta obor di halaman, sehingga kesannya panggungan itu kosong. Dalam pada itu, mendekati dini hari, maka pasukan ala pala perak itu mulai menggeliat. Mereka memerintahkan beberapa orang mendekati pintu gerbang untuk mengamati keadaan. Tiga orang terpercaya telah merayap dari balik gerumbul yang satu ke balik gerumbul yang lain. Mereka masih melihat lampu-lampu obor menyala di halaman dan di barak-barak para cantri. Bahkan di longkangan-longkangan di belakang, dekat dapur. Seorang di antara ketiga orang itu pun kemudian berkata kepada kawan-kawannya, Aku akan memanjat dinding halaman untuk melihat apa yang ada di dalam. Bagaimana kau akan memanjat dinding itu? Kita akan berdiri bersusun. Mudah-mudahan aku dapat menggapai bibir dinding pada pokan itu. Ketiga orang itu pun kemudian bergerak semakin mendekati dinding pada pokan. Seorang di antara mereka pun kemudian berdiri melekat dinding. Yang seorang lagi berdiri di bahunya sehingga mereka berdiri bersusun. Sedangkan orang ketiga pun memanjat dan berdiri di bahu orang kedua. Orang ketiga yang berdiri bersusun di paling atas itu pun berusaha menggapai bibir dinding pada pokan. Agaknya jari-jarinya hampir menggapai dinding, sehingga orang itu terpaksa naik setapak lagi dan berdiri di atas kepala kawannya yang berdiri di bawahnya. Kawannya menyeringai. Tetapi dibiarkannya saja orang itu menginjak ubun-ubunnya. Tetapi dengan demikian, tangannya memang dapat menggapai bibir dinding halaman. Kemudian dengan menghentakan kakinya, orang itu berhasil naik ke atas dinding. Namun dengan sigapnya ia pun segera menelungkup melekat dinding agar tidak terlihat olah orang yang ada di halaman. Apalagi jika ada di antara para cantrik yang meronda. Tetapi demikian orang itu menelungkup di atas dinding halaman, maka ia tidak melihat itu menelungkup di atas dinding halaman, maka ia tidak melihat seorang pun. Yang dilihatnya adalah lima atau enam orang yang tertidur nyenyak di pendapa. Ternyata ada juga orang-orang mabuk di padepokan yang dinyatakan bersih ini berkata orang yang memanjat dinding itu di dalam hatinya. Namun selain mereka, orang yang memanjat dinding itu tidak melihat apa-apa. Mereka akan mati sebentar lagi desis orang itu. Beberapa saat kemudian, maka orang itu pun segera meluncur turun menapak bahu kawannya. Apa yang kau lihat bertanya seorang kawannya? Mayat yang bergelimpangan di pendapa. Mayat? Ya. Sebentar lagi mereka adalah mayat-mayat yang berserakan di pendapa. Aku tidak bertanya tentang mereka sebentar lagi. Tetapi sekarang ada apa? Beberapa orang tidur malang melintang di pendapa. Agaknya mereka telah mabuk. Mabuk? Apakah di padepokan ini orang boleh mabuk? Bukankah hari ini hari yang khusus bagi mereka? Mungkin untuk hari ini mereka boleh mabuk. Orang yang lain, peronda misalnya? Tidak ada peronda. Tidak ada penjaga. Semuanya tentu tertidur nyenyak, sementara obor dan lampu minyak masih menyala di mana-mana. Bagus. Kita akan segera melapor. Aku kira semakin cepat kita menyerang, semakin baik. Tidak usah menunggu fajar. Tetapi sekarang sudah hampir fajar. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang-orang itu pun segera meninggalkan padepokan itu. Mereka akan segera melapor kepada alap-palak perak. Mereka pun akan mengusulkan agar mereka segera menyerang padepokan itu selagi seisi padepokan itu sedang mabuk. Namun ternyata ketiga orang itu tidak melihat para cantrik yang bertugas di panggungan yang gelap. Para cantrik itu sengaja berjongkok dan menahan diri. Demikian cantrik di panggungan sebelah pintu gerbang itu melihat ketiga orang yang merayap mendekati dinding padepokan, maka ia pun segera memberikan isyarat dengan melemparkan tiga kerikil ke pendapa. Para cantrik yang berada di pendapa, tanggap akan isyarat itu. Mereka pun segera berbaring malang melintang di pendapa, seolah-olah mereka sedang tidur nyenyak. Sebenarnya lah ketiga orang yang merayap mendekati dinding padepokan itu telah berusaha menjenguk ke dalam. Sehingga apa yang mereka lihat adalah beberapa orang yang bagaikan mabuk berbaring di pendapa. Apalagi risik tamia berserakan mangkuk-mangkuk kecil, yang biasanya dipergunakan untuk minum tuak. Demikian ketiga orang itu pergi, maka cantrik yang bertugas di panggungan di sebelah pintu gerbang itu berbisik kepada kawannya, nampaknya pancingan kita akan berhasil. Mudah-mudahan. Namun agaknya mereka tidak akan menunggu fajar. Tetapi mereka tentu memerlukan waktu untuk berbenah diri, sehingga secepatnya menjelang fajar mereka baru akan sampai di depan pintu gerbang. Kawannya mengangguk. Tetaplah di sini. Aku akan turun untuk memberikan laporan. Hati-hati. Jangan sampai mereka merundukmu. Pergilah. Tetapi segera saja kembali. Beberapa saat lagi, akan ada pergantian petugas di sini. Cantrik yang seorang itu pun segera turun untuk memberikan laporan tentang ketiga orang yang telah berusaha untuk mengetahui keadaan di dalam lingkungan dinding padepokan. Ketika cantrik itu naik ke pendapa, maka orang-orang yang berbaring itu pun telah bangkit dan duduk kembali di atas tikar pandan. Cantrik itu pun kemudian melaporkan apa yang dilihatnya dari panggungan di sebelah pintu gerbang itu. Agaknya mereka akan segera kembali. Mungkin mereka berniat untuk menyerang selagi masih gelap, mumpung padepokan ini lengang. Agaknya mereka mengira bahwa kita benar-benar telah lengah, sehingga mereka akan dengan mudah menguasai padepokan ini. Baiklah berkata Ki Udiana yang ikut berbaring di pendapa itu, kita akan menyiapkan para cantrik. Agaknya mereka sudah cukup beristirahat malam ini. Kita akan siapkan mereka berkata Ki Rantam. Jangan menimbulkan keributan. Mungkin masih akan ada lagi orang-orang yang akan mengamati keadaan padepokan ini. Sejenak kemudian, Ki Rantam, Ki Parama dan Ki Windu telah menghubungi para pemimpin kelompok dari para cantrik di padepokan itu. Selain mereka, Ki Parama pun telah menemui murdaka dan saudara-saudaranya yang sebenarnya sudah dapat meninggalkan padepokan itu. Para cantrik pun segera mempersiapkan diri. Mereka menempatkan diri di tempat-tempat yang tersembunyi, namun yang di setiap saat akan dapat segera tampil. Di pendapa, beberapa orang masih nampak duduk sambil berbincang. Pada saat yang diperlukan, mereka pun akan segera berbaring seperti orang yang tidur nyenyak. Beberapa saat kemudian, para petugas di panggungan pun telah berganti. Tetapi petugas sebelumnya, terutama para cantrik yang berada di panggungan, di sebelah pintu gerbang itu, telah memberikan beberapa pesan kepada yang menggantikannya. Dalam pada itu, maka ketiga orang yang ditugaskan oleh alat-palat perak untuk melihat keadaan di sekitar padepokan itu pun telah menghadap alat-palat perak. Padepokan itu telah menjadi sepi seperti kuburan, selain halaman serta longkangan-longkangan yang terang-benerang. Apa yang kau lakukan? Kami berhasil menjenguk keadaan di dalam dinding halaman. Sekitar enam orang yang agaknya mabuk tertidur di pendapa. Yang lain tidak ada yang nampak. Agaknya semuanya telah tertidur nyenyak di bilik mereka masing-masing. Kau tidak melihat petugas atau peronda yang keliling? Aku berada di atas dinding itu beberapa lama. Aku tidak melihat peronda keliling atau petugas lain di padepokan itu. Semuanya nampak diam, membeku atau mati. Baiklah. Jika demikian, marilah kita dekati padepokan itu. Kita akan memasuki pintu gerbang. Dengan satu hentakan balok yang cukup besar itu, maka pintu gerbang itu tentu akan pecah berkat kealap-palap perat. Kau jangan mengigau selarak pintu itu tentu cukup kuat sahut sanggah geni. Ketika aku berhasil memujuk wigati untuk menyerang padepokan itu, kami juga berhasil mematahkan selarak pintunya, sehingga pintu itu terbuka. Hanya dengan satu hentakan saja kau sudah berhasil mematahkan selarak pintu itu. Memang bukan maksudku untuk mengatakan bahwa selarak pintu itu benar-benar patah dengan satu hentakan. Tetapi maksudku, kami dapat mematahkan selaraknya dan segera memasuki halaman padepokan yang sekarang dipimpin oleh Udiana itu. Berdasarkan pengalaman itu, maka sekarang selarak pintu itu tentu sudah menjadi lebih kokoh. Setidaknya selarak pintu itu menjadi rangkap. Lalu maksudmu, aku menganggap bahwa lebih baik kita masuk dengan diam-diam. Biarlah beberapa orang memasuki halaman itu dan kemudian dengan diam-diam pula membuka selarak pintu. Bukankah mereka tertidur nyenyak karena kelelahan? Apalagi jika mereka benar-benar mabuk tua semalam. Alap-palap perak mengangguk-angguk, ya. Gagasan yang baik. Tiga orang yang mengamati keadaan itu berhasil memanjat sampai ke atas dinding. Karena itu, maka yang lain pun tentu dapat melakukannya pula, sehingga beberapa orang itu akan segera membuka selarak pintu gerbang. Baiklah. Tetapi yang kita persiapkan adalah sebuah balok besar. Kita belum mempersiapkan orang-orang yang akan melompati dinding halaman itu. Kita akan menunjuk beberapa orang yang tadi sudah berhasil memanjat dinding itu akan memimpin kawan-kawannya itu memasuki halaman. Jika mereka berhasil membuka pintu, maka kita akan masuk dengan diam-diam, sehingga para cantrik yang tertidur itu tidak akan pernah bangun lagi tanpa mereka sadari. Tiba-tiba saja ujung-ujung pedang telah menghunjam menembus jantung mereka selagi mereka masih berbaring di pembaringan. Aku mengerti berkata alap-alap perat. Demikianlah, maka pasukan yang terdiri dari para cantrik yang berasal dari beberapa perguruan itu pun segera mulai bergerak mendekati padepokan. Ternyata jumlah mereka terlalu banyak. Tidak hanya terdiri dari cantrik yang pernah dilihat oleh para murid padepokan Udiana yang datang dari dua arah dan kemudian beristirahat di Pategalan. Tetapi ternyata ada yang lain yang menyusul kemudian. Mereka merayap dengan hati-hati dalam kegelapan dini hari mendekati padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Tetapi mereka tidak berniat memecahkan pintu gerbang. Jika demikian, maka mereka akan membangunkan para cantrik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kehadiran alap-alap perak dan pasukannya. Tetapi sebenarnya lah kemungkinan itu sudah diperhitungkan oleh Ki Udiana. Ketika Ki Udiana mendapat laporan bahwa ada orang yang dengan diam-diam memanjat dinding untuk mengamati keadaan di dalam padepokan itu, maka Kim Margawa sana telah memperingatkan kepada Ki Udiana bahwa ada kemungkinan mereka akan memasuki padepokan itu dengan diam-diam. Mereka menganggap bahwa seisi padepokan itu tertidur nyenyak, sehingga mereka akan merunduk dan menyerang mereka dengan serta-merta selagi mereka masih berada di pembaringan. Ki Udiana pun telah membicarakannya dengan para pembantunya, apakah yang harus mereka lakukan untuk menghadapi kera itu. Para cantrik itu pun telah melakukan baris pendem. Pertahanan yang tidak dengan serta-merta dapat dilihat oleh lawan. Namun kemudian dengan tiba-tiba mereka akan menyergap. Beberapa orang pun telah bersiap di panggungan-panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang. Mereka telah mempersiapkan busur dan anak panah yang dapat mereka pergunakan di setiap kesempatan yang memungkinkan. Demikian pula di panggungan-panggungan di sudut-sudut padepokan. Namun Kim Margawa sana berpesan untuk membiarkan beberapa orang masuk dengan diam-diam. Mereka tentu akan segera membuka pintu gerbang berkata Kim Margawa sana, justru pada saat mereka berdesakan memasuki pintu gerbang, maka para cantrik yang berada di panggung akan dapat menyerang mereka dengan anak panah. Jika serangan itu mampu mengejutkan mereka, maka rencana-rencana mereka pun akan menjadi kabur, sehingga mereka tidak akan dapat melakukannya dengan cermat. Yang kemudian terjadi adalah saling merunduk. Beberapa orang dengan sangat berhati-hati mendekati dinding padepokan. Mereka mendapat tugas untuk meloncat masuk dengan care sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang yang lebih dahulu melakukannya pada saat mereka mengamati keadaan di dalam padepokan itu. Orang yang sudah pernah memanjat dinding itulah yang kemudian memberitahukan kepada beberapa orang saudara seperguruannya, apa yang harus mereka lakukan. Sekelompok terdiri dari tiga orang. Yang kemudian akan memasuki halaman padepokan, akan memanjat terakhir. Namun dalam pada itu, para cantrik dari padepokan Udiana yang berada di panggungan pun harus sangat berhati-hati. Bahkan seakan-akan mereka sama sekali tidak bergerak. Bernafas pun mereka harus menjaga agar tidak terdengar oleh orang-orang yang akan memanjat dinding itu. Demikianlah, di dini hari, maka beberapa orang telah memanjat dinding padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Beberapa orang pun berhasil menggapai yang kemudian menelungkup di atas dinding halaman. Di pendapa masih ada enam orang yang berbaring terbujur lintang dengan mangkuk-mangkuk tuak di samping mereka. Omong kosong kalau para cantrik di padepokan ini tidak mau minum tuak dan mabuk-mabuk. Semua penghuni padepokan ini tentu sedang mabuk sekarang berkata orang-orang yang memanjat dinding itu di dalam hatinya. Sejenak kemudian, beberapa orang cantrik telah meloncat dengan hati-hati ke halaman padepokan itu. Mereka pun segera bergeser sambil melekat dinding padepokan, mendekati pintu gerbang. Tetapi padepokan itu benar-benar sepi. Tidak ada cantrik yang meronda. Yang tertidur di pendapa bangunan induk itu pun masih saja tidur lelap. Orang yang lebih dahulu datang untuk mengamati keadaan tidak tahu dan sama sekali tidak berpikir bahwa yang terbaring di pendapa itu orangnya ada yang sudah berganti. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang lelah lebih dahulu memasuki halaman padepokan itu telah membuka selarak pintu padepokan tanpa harus menghentak dengan balok yang besar, yang dipanggul oleh beberapa orang. Demikian pintu terbuka, maka dua orang di antara mereka telah mengambil dua buah obor yang banyak kepada kawan-kawan mereka. Kedua orang itu pun kemudian berdiri di pintu gerbang yang telah terbuka sambil melambai-lambaikan obor di tangan mereka. Di tempat yang agak jauh. Alap-alap perak dengan beberapa orang yang akan memimpin pasukan mereka itu melihat obor yang dilambai-lambaikan itu. Sambil tersenyum alap-alap perak itu berkata, alangkah mudahnya. Terlalu mudah untuk membuka pintu gerbang sebuah padepokan yang besar oleh orang asing sahut kisanggah geni. Tetapi apakah semudah itu pula menguasai padepokan itu? Kita akan memasuki padepokan itu tanpa membangunkan mereka. Senjata-senjata kita akan menembus jantung mereka sebelum mereka terbangun dari tidur mereka yang nyenyak. Bahkan mereka yang sedang mabuk pun tidak akan pernah menjadi sadar kembali. Alap-alap perak pun kemudian memberikan perintah dengan isyarat, agar pasukannya segera bergerak memasuki pintu gerbang padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Ketika mereka sampai di depan pintu gerbang, maka alap-alap perak itu masih sempat memperingatkan kawan-kawannya, hati-hatilah. Kita memasuki sarang harimau. Betapapun buasnya seekor harimau, tetapi harimau yang sedang tidur tidak akan berbahaya bagi kita. Kecuali jika kita dengan sengaja mengejutkannya. Ya, kita sekarang tidak akan mengejutkan mereka. Tetapi kita datang untuk membunuh mereka geram sampar angin. Demikianlah, maka pasukan yang dipimpin oleh alap-alap perak itu mulai memasuki pintu gerbang. Para pemimpin pasukan itu merasa bahwa mereka sama sekali tidak menemui hambatan, apalagi perlawanan. Kita akan membagi diri. Kita akan memasuki barak-barak dan membunuh para cantri. Jangan ada yang tersisa. Namun sebelum seluruh pasukan memasuki halaman, maka orang-orang yang berada di panggungan pun segera mempersiapkan diri. Sebagian dari mereka akan menyerang orang-orang yang akan memasuki pintu gerbang, sementara sebagian yang lain akan menyerang mereka yang sudah berada di halaman dengan anak panah. Sementara itu orang yang telah ditugaskan telah siap melontarkan anak panah sendaran untuk memberi isyarat kepada Kiwi Gatti dan murid-muridnya. Para cantri itu hanya menunggu aba-aba saja. Dalam pada itu, alap-alap perak telah memerintahkan kepada pasukannya untuk memecah diri. Tetapi sebelum mereka mulai bergerak, maka tiba-tiba saja telah terdengar suara kentongan di salah satu longkangan yang ada di padepokan itu. Salah satu longkangan di antara barak-barak para cantri. Kentongan itu segera bersambut. Beberapa suara kentongan telah terdengar pula di beberapa sudut padepokan itu. Suara kentongan itu benar-benar mengejutkan. Apalagi sebelum mereka menyadari sepenuhnya apa yang lelah terjadi, tiba-tiba pula dari beberapa panggung yang ada di dinding padepokan itu, telah meluncur anak panah bagaikan hujan yang tercurah dari langit. Beberapa orang langsung berteriak marah, tetapi beberapa orang yang lain berteriak, kesakitan. Anak panah itu ada yang mengenai punggung beberapa yang sudah ada di halaman. Tetapi ada pula yang mengenai dada bahu dan lambung mereka yang masih berada di luar padepokan. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah sangat mengejutkan. Beberapa orang pun jatuh berguling. Bahkan ada di antara mereka yang tidak akan pernah dapat bangkit kembali. Gila teriak ala pala perak, ini adalah seorang yang sangat licik. Tetapi suaranya itu bagaikan hilang ditelan teriakan-teriakan kemarahan para murid ala pala perak serta para murid dari perguruan yang lain, yang bersama-sama dengan perguruan ala pala perak mendatangi perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Sementara itu, keenam orang yang dipendapat itu pun telah berloncatan bangkit mula. Ala pala perak serta para muridnya serta orang-orang yang telah memasuki padepokan itu menyadari, bahwa mereka telah terjebak karena mereka menjadi lengah. Meskipun demikian, ala pala perak itu pun berteriak, Jangan terpengaruh. Bukankah kita sudah siap untuk membunuh mereka? Permainan yang licik ini tidak akan mempengaruhi rencana kita, membunuh setiap orang sampai orang yang terakhir. Dalam pada itu, tiga buah anak panah sendaran telah meluncur ke udara. Suaranya bergaung menggetarkan udara dini hari yang hening. Panah sendaran itu telah memberikan perintah kepada Ki Wigati untuk mulai bergerak, membawa murid-muridnya menyerang pasukan yang sedang memasuki pintu gerbang padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Demikianlah, maka para murid dari beberapa perguruan yang menyerang padepokan itu pun telah terpencar. Mereka berusaha untuk langsung menyerbu memasuki longkangan-longkangan yang ada di padepokan. Mereka menerobos sekat-sekat yang memisahkan bidang-bidang di halaman samping padepokan Ki Udiana. Namun hampir serentak obor-obor di longkangan dan di halaman belakang itu pun telah padam. Meskipun sudah dini, namun obor-obor itu padam, di halaman samping padepokan Ki Udiana itu terasa masih gelap. Apalagi obor yang terang-benderang itu padam serentak dan tiba-tiba. Pada saat itulah, maka para cantrik dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu mulai menyergap orang-orang yang masih harus menyesuaikan diri dengan keadaan medan. Pertempuran pun segera meledak di mana-mana. Para cantrik di padepokan Ki Udiana pun telah berloncatan dari tempat persembunyian mereka. Sementara itu, langit mulai menjadi merah. Fajar pun telah menyingsing. Perlahan-lahan cahaya kekuning-kuningan matahari pagi mulai merekah. Namun para cantrik di padepokan Ki Udiana tidak sempat menikmati cerianya langit pagi hari. Mereka tidak sempat mendengarkan kicau burung-burung liar di pagi hari. Namun telinga mereka pun telah dipokokan oleh dentang senjata beradu serta teriakan-teriakan penuh kemarahan dan kebencian. Para pemimpin dari beberapa perguruan yang datang menyerang padepokan Ki Udiana itu pun segera meneriakan aba-aba bagi murid-murid mereka. Namun pada langkah pertama itu mereka telah membentur perlawanan yang sangat rumit untuk diatasi. Para murid perguruan Ki Udiana telah memanfaatkan medan yang tiba-tiba saja terasa menjadi sangat sulit dan berbahaya. Para cantrik yang berada di panggungan masih saja menyerang dengan busur dan anak panah mereka. Serangan-serangan mereka justru menjadi sangat berbahaya. Para cantrik yang menyerang padepokan itu pun berusaha untuk memanjat tangga panggungan untuk menghentikan serangan-serangan anak panah itu. Tetapi sebelum mereka mencapai lantai panggungan, dada mereka telah tertembus oleh anak panah. Sementara itu, mereka yang berhasil meloncat mencapai lantai panggungan, maka ujung pedang para cantrik yang berada di panggungan itulah yang menusuk jantung mereka. Tetapi para murid dari perguruan-perguruan yang datang menyerang itu menjadi semakin sulit untuk memanjat naik, karena kelompok-kelompok murid dari perguruan Ki Udiana itu telah mengalir ke halaman depan pula, sehingga sebagian dari mereka berusaha untuk mencegah lawan mereka naik ke atas panggungan. Namun jumlah lawan yang datang, memang terlalu banyak. Murid dari beberapa perguruan itu melanda pada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu bagaikan banjir bandang. Tetapi murid-murid Ki Margawasana yang sudah tuntas ilmunya, yang seharusnya sudah meninggalkan perguruan itu, ternyata masih tetap berada di pada pokan. Dengan sigapnya mereka terjun ke medan pertempuran yang semakin menebar kemana-mana. Tetapi justru karena itu, maka para cantrik dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu mempunyai kesempatan lebih besar. Mereka menguasai medan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian mereka dapat membuat lawan mereka kebingungan. Meskipun demikian, namun jumlah lawan yang besar itu sempat menekan pertahanan para cantrik dari perguruan Ki Udiana itu. Sehingga beberapa orang di antara para cantrik yang datang menyerang itu sempat menembus sekat-sekat yang membatasi barak para menteri. Untunglah murid-murid perempuan dari perguruan Ki Udiana itu sudah mampu melindungi diri mereka sendiri. Sehingga kelompok kecil yang berhasil menyusup itu segera menemui perlawanan yang sengit. Bahkan Wiatty dan Wandan yang berada di antara para mentrik itu pun telah ikut pula langsung turun ke Arna. Keduanya terbiasa bersenjata tombak pendek sebagaimana anak-anak Seruling Galih. Dalam pada itu, Seruling Galih sendiri bersama istrinya yang menjaga keselamatan Nyipurba telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan Seruling Galih itu pun kemudian berkata, Biarlah aku turun ke halaman belakang, Nyai. Jaga Nyipurba baik-baik. Kau sajalah yang menjaga Nyipurba kakang. Bukankah di halaman yang bertempur adalah para mentrik? Biarlah aku berada di antara murid-murid perempuan itu. Kiseruling Galih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, berhati-hatilah, Nyai. Nyai Leksana lah yang kemudian turun ke halaman. Ternyata Nyai Udiana pun telah berada di antara para mentrik itu. Kau tinggalkan Nyipurba Mbokayu bertanya Nyai Udiana. Kakang Leksana menungguinya sahut Nyai Leksana. Nyai Udiana tidak bertanya lagi. Ketika kemudian Nyai Leksana itu mendekatinya, maka mereka berdua, sepasang murid perempuan Kimar Gawasana, yang bahkan telah berhasil mengembangkan ilmu mereka, bertempur dengan garangnya. Ternyata kedua orang perempuan itu benar-benar telah membuat kelompok-kelompok lawan mereka kebingungan. Sementara itu di sekitar mereka murid-murid perempuan Ki Udiana dan Nyudiana itu bertempur tanpa mengenal gentar. Sedangkan di antara mereka terdapat pulau Yati dan Wandan. Dari bilik yang lain, Wikan telah membawa Tanjung dan Tata menemui Nyipurba. Kepada Nyipurba Wikan pun berkata, Ibu, biarlah Tanjung dan Tata berada di sini bersama ibu dan mendapat perlindungan dari Paman Seruling Galih. Aku tidak dapat tinggal diam di bilikku. Aku harus turun ke halaman. Nyipurba tidak dapat menahannya. Karena itu, maka ia pun berkata dengan suara bergetar, Hati-hatilah, Wikan. Baik Ibu. Paman, aku mohon doa Paman. Ya, Wikan. Kau memang harus berhati-hati. Wikan pun sempat mencium Tata sambil berpesan, Jangan menangis Tata. Sepasang matah Tata yang bening menatap wajah Wikan, Seakan-akan ia mengerti apa yang dikatakan oleh Wikan. Sejenak kemudian, Maka Wikan pun segera meloncat berlari keluar ditinggalkannya Tata dalam dukungan Tanjung. Namun Tanjung itu pun telah menyelipkan pedang di lambungnya. Sepeninggal Wikan, Maka Nyipurba pun berkala, Biarlah aku menggendongnya Tanjung. Mudah-mudahan Tata tidak memerontak. Ternyata Tata itu pun justru tertawa-tawa ketika ia berada di gendongan Nyipurba. Sementara Tanjung berdiri dekat di depan pintu. Ia sempat melihat bayangan-bayangan mereka yang bertempur di halaman belakang. Tanjung pun melihat Nyi Udiana dan Nyi Leksana bertempur seperti sepasang sikatan berburu belalang. Wikan sendiri tidak terjun ke pertempuran di halaman belakang. Meskipun ia sempat berhenti sebentar melihat apa yang terjadi. Namun melihat keadaan, Ia yakin bahwa Nyi Udiana dan Nyi Leksana akan dapat mengatasi lawan yang datang itu bersama-sama dengan Wiyati, Wan dan serta para menteri. Wikan sendiri kemudian telah berlari ke halaman depan pada pokannya. Dalam pada itu, Para penghuni pada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu harus mengerahkan kemampuan mereka untuk melawan banjir bandang yang melanda pada pokan mereka itu. Ki Rantam, Ki Parama dan Ki Windu yang berada di tempat yang berbeda-beda bertempur dengan garangnya. Murdaka dan saudara-saudara seperguruannya seangkatan, yang telah menuntaskan ilmunya, bertempur seperti banteng yang terluka. Sulit bagi lawan-lawan mereka untuk membatasi ruang gerak mereka. Sementara para penghuni pada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu bertempur dengan mempertaruhkan hidup mereka, maka Ki Wigati dan murid-muridnya yang berlari-lari menuju ke pada pokan itu, telah sampai di depan pintu gerbang yang terbuka. Ketika ujung dari pasukannya menyusup masuk, maka terdengar para murid Ki Wigati itu bersorak gemuruh. Orang-orang yang bertempur di halaman terkejut. Alap-palap perak yang bertempur di antara murid-muridnya di halaman depan, berpaling. Dilihatnya Ki Wigati berdiri di paling depan. Wigati, kenapa tiba-tiba saja ia berada di sini? Alap-palap perak sempat menjadi ragu-ragu sejenak. Alap-palap perak menduga-duga, Apakah Ki Wigati itu memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingannya sendiri atau bahkan Ki Wigati itu akan berpihak kepada Ki Udiana. Namun alap-palap perak itu pun segera menyadari, bahwa Ki Wigati itu datang untuk membantu perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Dengan demikian, maka alap-palap perak itu mulai mengerti, bahwa pasukannya telah masuk ke dalam jebakan Ki Udiana. Meskipun demikian, alap-palap perak tidak segera berkecil hati. Pasukannya adalah pasukan yang besar, yang terdiri dari beberapa perguruan bersama pemimpin-pemimpin perguruan itu pula. Demikianlah, maka pertempuran di padepokan Ki Udiana itu pun menjadi semakin sengit. Para murid Ki Wigati pun segera menebar pula. Mereka menyerang para murid dari beberapa perguruan yang bersama-sama menyerang padepokan Ki Udiana itu dengan garangnya. Dengan demikian, maka para murid alap-palap perak serta beberapa orang kawannya itu pun harus menghadapi para murid Ki Wigati yang baru datang itu. Mereka yang berniat untuk menyusup sampai ke halaman belakang menyusul kawan-kawan mereka, harus berbalik untuk menghadapi para murid Ki Wigati. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, alap-palap perak sendiri berusaha menghindari Ki Wigati. Dibiarkannya saja ketika ia melihat macan ringut, seorang yang bertubuh raksasa itu, menyongsong Ki Wigati dengan kemarahan yang membakar jantungnya, karena para murid Ki Wigati itu sebagian telah langsung menyerang murid-murid macan ringut itu. Hi, kau siapa hi? Tiba-tiba saja kau melibatkan diri dalam pertempuran ini bertanya macan ringut. Ki Wigati mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, Mana alap-palap perak, hi? Aku bertanya kepadamu, kau ini siapa? Namaku Wigati. Apa hubunganmu dengan perguruan ini, sehingga kau telah datang untuk membantunya? Aku adalah adik seperguruan Kakang Margawa sana. Macan ringut itu mengangguk-angguk. Katanya, Wigati, aku masih ingin memberimu kesempatan. Pergilah. Bawa orang-orangmu keluar dari padepokan ini, karena kami berniat membunuh semua orang yang berada di dalam padepokan ini. Jadi siapapun yang berada di dalam padepokan ini, termasuk orang-orangmu, maka mereka pun akan kami musnahkan pula. Tetapi jika orang-orangmu kau bawa keluar, maka mereka akan selamat. Ki Wigati tertawa pendek. Katanya, Kawaneh Kisana. Aku datang untuk membantu Kakang Margawa sana dan Udiana untuk mengusir orang-orang yang telah menyerang padepokan yang dipimpin oleh Udiana ini. Jika kami harus keluar, lalu apa artinya kedatangan kami ini? Aku hanya memperingatkanmu. Terima kasih atas peringatanmu itu, Kisana. Tetapi aku akan tetap berada di dalam padepokan ini. Jadi kau memilih mati? Tidak. Jika kau tidak memilih mati, kenapa kau tidak mau pergi? Aku tidak akan memilih mati terbunuh di padepokan ini. Tetapi aku memilih membunuh saja. Setan kau Wigati. Kau keras kepala. Apa sebenarnya yang kau sombongkan, sehingga kau tidak mau pergi? Tidak ada yang aku sombongkan, tetapi aku siap untuk bertempur. Bagus. Pandanglah langit untuk yang terakhir kalinya. Kau tidak akan pernah lagi memandangnya. Kau terlalu yakin akan dirimu Kisana. Siapa namamu? Macan Ringut. Tentu bukan namamu yang sebenarnya. Kati buat nama itu untuk menakut-nakuti orang. Macan Amuk. Macan Ringut. Oh, ya. Macan Ringut. Tetapi artinya sama saja. Tetapi bukankah kau punya nama yang diberikan oleh ayahmu pada saat kau lahir? Persetan. Bersiaplah. Hidupmu tinggal seselir bawang. Wigati tidak menjawab lagi. Ia melihat orang yang bertubuh raksasa yang mengaku bernama Macan Ringut itu sudah siap menerkamnya. Sebenarnya lah Macan Ringut pun segera menyerang dengan kecepatan yang tinggi. Tangannya terayun menggapai wajah Kiwi Gati. Namun Kiwi Gati yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan itu dengan cepat bergeser sambil menarik wajahnya, sehingga serangan Macan Ringut itu sama sekali tidak menyentuhnya. Ketika serangan berikutnya datang dengan tangan yang lain yang jari-jarinya mengembang menerkam ke arah leher, Kiwi Gati pun meloncat surut. Namun kemudian dengan cepat ia meloncat maju sambil menjulurkan kakinya dengan kecepatan yang tinggi. Macan Ringut terkejut. Namun ia masih sempat menghindari serangan itu. Dengan cepat pula Macan Ringut meloncat surut. Tetapi Kiwi Gati tidak melepaskannya. Ia pun segera memburunya. Sambil meloncat serta memutar tubuhnya, kakinya terayun mendatar. Kiwi Gati bergerak sangat cepat. Tetapi Macan Ringut telah bergerak cepat pula, sehingga ia masih sempat merendahkan diri, sehingga kaki Kiwi Gati tidak mengenainya. Demikianlah, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Macan Ringut yang bertubuh raksasa itu benar-benar mempunyai tenaga yang sangat besar. Daya tahannya pun sangat tinggi pula. Tetapi Kiwi Gati mampu bergerak cepat. Sementara itu, tenaga dalamnya pun sangat tinggi. Pada saat Kiwi Gati dan Macan Ringut bertempur semakin seru, maka pertempuran di Padepokan itu pun menjadi semakin seru pula. Alap Palap Perak sendiri yang menghindari Kiwi Gati dari kejauhan sempat melihat beberapa saat pertempuran antara Kiwi Gati dan Macan Ringut. Alap Palap Perak sama sekali tidak merasa bahwa kemampuan Macan Ringut lebih tinggi dari kemampuannya. Tetapi ia berharap, bahwa jika Macan Ringut itu terdesak, maka murid-muridnya terpilih akan segera membantunya. Aku sendiri belum saatnya bertemu Gati dalam pertempuran. Aku masih memerlukan waktu untuk dapat dengan meyakinkan membunuhnya. Yang ingin ditemui Alap Palap Perak di Padepokan itu adalah Ki Udiana sendiri. Ia berharap bahwa kemampuan Udiana masih belum setinggi kemampuan pamannya, Kiwi Gati, meskipun Udiana sudah dipercaya untuk memimpin Padepokan yang diserahkan kepadanya dari gurunya, Ki Margawasana. Jika Udiana bertempur berpasangan dengan istrinya, maka aku akan memanggil beberapa orang muridku untuk memisahkannya lebih dahulu berkata Alap Palap Perak di dalam hatinya. Dalam pada itu, yang tiba-tiba saja telah bertemu, bahkan di luar kemauan mereka adalah Ki Sangga Geni dari Gunung Sumbing dengan Ki Margawasana yang berdiri di depan pendapa bangunan utama Padepokan itu. Marga Wasana desis Sangga Geni, bukankah kau Margawasana yang sudah meninggalkan Padepokan ini beberapa waktu yang lalu dan bertapa di tempat yang jauh? Ya, Sangga Geni. Aku sudah meninggalkan Padepokan ini dan menyerahkan kepada muridku yang terpercaya. Udiana, tiba-tiba saja kau sekarang sudah ada di sini. Apakah kau sudah tahu bahwa Alap Palap Perak akan menyerang Padepokanmu? Tidak, Sangga Geni. Aku tidak tahu bahwa Alap Palap Perak akan menyerang. Aku datang kepada Padepokan ini karena murid bungsuku sedang menikah. Nampaknya Alap Palap Perak telah mendengar kabar pernikahan muridku yang bungsu itu sehingga ia ingin memanfaatkan saat-saat kami menjadi lengah karena kesibukan kami di hari pernikahan muridku yang bungsu itu. Tetapi ternyata kalian tidak lengah. Bahkan ada kesan bahwa kalian sempat menjebak kami? Kami memang tidak lengah. Sangga Geni. Tetapi kalianlah yang lamban. Cantrik Padepokan ini sempat melihat iring-iringan yang datang dan bersembunyi di pategalan. Nah karena kalian tidak segera menyerang kami, maka kami sempat membuat perhitungan serta membual persiapan ternyata waktu kami cukup longgar. Tetapi jika saat kalian datang, kalian langsung menyerang, mungkin kami benar-benar akan kebingungan. Baiklah Margawasana. Sekarang kita sudah berhadapan. Kita akan menakar ilmu kita. Selama ini aku baru mengenal namamu yang besar, tetapi aku belum pernah menjajagi ilmumu. Aku tidak berkeberatan, Sangga Geni. Kita memang baru saling mengenal, barangkali dua tiga kali bertemu, tetapi kita belum pernah memperbandingkan ilmu kita. Sekarang kita mempunyai kesempatan itu. Ya, kita mempunyai kesempatan sekarang. Tetapi apakah kepentinganmu sehingga kau keluar dari pertapaanmu di Gunung Sumbing dan datang kemari bersama alap-alap perak? Aku adalah sahabat alap-alap perak tua. Kau tahu itu alap-alap perak muda telah minta aku membantu membalaskan dendam dan sakit hatinya. Kalau dendam berbalas dendam, bukankah kekerasan akan membakar dunia ini dari waktu ke waktu? Kau peduli tentang hal itu? Aku tidak, Margawasana. Aku tidak peduli bahwa dunia ini akan terbakar oleh dendam dari waktu ke waktu. Ada kepuasan yang mendalam jika kita dapat membalas dendam. Yang mendapat kepuasan yang lebih tinggi adalah iblis yang telah menyulut dendam itu di hati kita. Sanggagene itu tertawa. Katanya, kita tidak perlu mencari kambing hitam, seolah-olah iblislah yang bersalah. Bagiku, akulah yang mendendam. Tidak ada siapa-siapa yang menyulut dendam itu di hatiku. Jika dendam itu terbalas, maka aku pula lah yang mendapat kepuasan tertinggi nada suara tertawanya semakin tinggi, iblis, setan, genuruo, tetekan. Sebut aku dengan sebutan apa saja, aku tidak berkeberatan. Bagus. Sanggagene, kau telah memantapkan keyakinanku, sehingga aku tidak merasa ragu lagi. Keyakinanmu yang mana? Keyakinanku tentang dirimu. Aku tidak tahu maksudmu, Margawasana. Aku semakin meyakini, bahwakah sendirilah iblis itu. Sanggagene tertawa semakin keras. Lalu katanya, baik. Menurut jalan pikiranmu, karena aku itulah iblis itu sendiri, maka aku harus dimusnahkan. Bukankah begitu? Ya, dan aku sudah siap melakukannya. Sanggagene tidak berkata-kata lagi. Ia pun segera mempersiapkan diri. Demikian pula Kimar Gawasana. Dalam sekejap keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Pertempuran itu pun telah menjalar sampai kemana-mana. Di sini lain, alap-alap perak yang sengaja mencari Kiudiana, akhirnya berhasil menemukannya. Dengan nada tinggi alap-alap perak itu pun berkata, Dengan susah payah aku mencarimu, Udiana. Alap-alap perak. Sudah lama aku ingin datang kepadamu. Sejak aku gagal beberapa saat yang lalu, ketika aku datang kemari bersama Wigati, aku sering bermimpi, berdiri di atas kepalamu. Nah, agaknya baru sekarang aku dapat melakukannya. Kau memang kasar, alap-alap perak. Kata-kata itu tidak pantas keluar dari mulut seorang pemimpin padepokan yang memiliki banyak murid dan pengikut. Jikakah sebagai pemimpin padepokan dan guru yang dijunjung tinggi oleh murid-murid, mengucapkan kata-kata seperti itu, lalu bagaimana sikap para cantritmu? Alap-alap perak tertawa. Katanya, aku ajari murid-muridku mengumpat dengan kata-kata kasar dan jorok. Aku ajari murid-muridku meninggalkan unggah-ungguh yang hanya mengikat seseorang untuk tidak dapat berbuat dengan kebebasan tinggi. Aku ajari murid-muridku untuk tidak usah menghormati tata krama dengan batasan-batasan yang menelikung kita. Sayang aku belum mempunyai kesempatan alap-alap perak. Jika saja aku mempunyai kesempatan aku ingin melihat tatanan kehidupan di padepokanmu. Sayang, bahwa kau tidak akan pernah mendapat kesempatan itu, karena hari ini kau akan mati. Mati? Begitu cepatnya? Ya, begitu cepatnya. Kiudiana menggeleng. Katanya, tidak alap-alap perak. Kau sajalah yang mati jika salah seorang di antara kita harus ada yang mati. Alap-alap perak itu menggeram. Katanya, semakin cepat aku membunuhmu akan semakin baik. Kiudiana itu pun telah bersiap sepenuhnya. Sementara itu, alap-alap perak pun mulai bergeser. Bahkan tiba-tiba saja alap-alap perak itu telah meloncat menyerang dengan garangnya. Pertempuran segera terjadi dengan sengitnya. Keduanya adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka dalam beberapa saat saja, maka keduanya pun telah berloncatan, berputaran dan sambar menyambar bagaikan dua bayangan. Namun benturan-benturan pun telah terjadi pula. Sementara itu, para murid dari perguruan yang dipimpin oleh Kiudiana itu pun bertempur dengan tangkasnya. Para murid Ki Margawasana yang membantu Kiudiana memimpin padepokan itu, telah mengacaukan kelompok-kelompok murid alap-alap perak serta murid-murid dari perguruan-perguruan lainnya yang ikut menyerang padepokan Kiudiana. Ki Rantam, yang bertempur di sisi sebelah kiri, mengamuk seperti harimau lapar. Sekelompok murid macan ringut harus memeras segenap kemampuannya untuk menghadapinya. Di sisi lain Ki Parama telah menyapu sekelompok lawan dengan garangnya. Dua orang putut dari perguruan alap-alap perak telah menghadapinya ketika beberapa murid yang lain tidak lagi mampu melawannya. Dua orang putut yang sudah mendapat kepercayaan untuk ikut memimpin perguruan alap-alap perak itu ternyata segera mengalami kesulitan. Karena itu, maka salah seorang putut itu pun telah memberikan isyarat sehingga seorang putut yang lain telah datang membantunya. Dengan demikian, maka Ki Parama harus bertempur melawan tiga orang putut dari perguruan alap-alap perak. Namun Ki Parama sama sekali tidak menjadi gentar, meskipun Ki Parama harus mengerahkan segenap ilmunya. Pertempuran semakin sengit ketika keringat telah membasahi tubuh-tubuh mereka yang bertempur. Ketika cahaya matahari mulai memanasi pada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Dalam pada itu, disela-sela dentang senjata beradu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkepanjangan. Seorang yang perutnya buncit, yang berhasil menyusup sampai ke halaman belakang, melihat beberapa orang mentrik yang sedang bertempur. Untunglah aku sampai di sini katanya disela-sela suara tertawanya, disini banyak perempuan cantik. Tinggal memilih yang mana yang paling sesuai. Yang kurus, yang agak gemuk, yang tinggi, yang pendek. Seorang muridnya pun tertawa pula. Katanya, aku akan mengambil dua guru. Janganlah hanya dua empat atau lima. Bawa pulang kepada pokan. Pamanmu tentu akan berterima kasih kepadamu. Baik, baik guru. Aku akan membawa lima. Tetapi jangan meremehkan mereka. Lihat, perempuan tua itu sangat berbahaya. Ya, guru. Tetapi kami akan menguasainya dan menundukannya. Ia tidak akan banyak bertingkah. Lalu kau akan membawa perempuan tua itu? Buat apa? Aku akan membunuhnya. Orang berperut buncit itu tertawa. Namun tiba-tiba terdengar suara perempuan lantang, ajak wareng. Matamu menjadi bagaikan meloncat keluar jika kau melihat perempuan. Orang berperut buncit yang dipanggil ajak wareng itu berpaling. Dilihatnya seorang perempuan berpakaian serba merah, berdiri di belakangnya. Ajak wareng itu tertawa. Katanya, warah wari bang. Jangan cemburu. Aku tidak akan pernah membiarkan kau kesepian. Yang akan membawa pulang lima orang perempuan adalah muridku yang bengal ini. Guru yang menyuruhku, Bibi. Aku tampar mulutmu. Muridnya itu justru tertawa. Sementara ajak wareng itu pun membentak, cepat. Masuk ke gelanggang. Baik, guru. Muridnya itu pun kemudian bergabung dengan beberapa orang yang lain, memasuki arna pertempuran melawan para menterik yang masih belum terlalu lama berguru. Meskipun demikian, para menterik itu sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Sementara di antara mereka terdapat Uwiati dan Wandan yang bertempur berpasangan dengan senjata tombak pendek di tangan masing-masing. Sedangkan dua orang yang lain, yang bertempur di antara mereka adalah Nyi Udiana dan Nyi Leksana. Beberapa saat ajak wareng dan warah wari bang berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya ajak merah itu pun bertanya, kau lihat perempuan yang bertempur di bawah pohon jambu air itu? Ya. Dan yang seorang lagi yang bertempur di dekat sumur? Ya. Kau pilih yang mana. Terserah kepadamu. Aku yakin akan kemampuanku, sehingga aku akan sanggup menghadapi yang manapun. Jangan terlalu sombong. Lihat, mereka dapat bergerak secepat burung Sri Gunting. Asal mereka masih belum mampu menangkap angin, maka mereka tidak akan mampu mengalahkan aku. Ajak wareng itu pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Kau tidak percaya? Tentu percaya. Bukankah kita selalu bersama di medan petualangan? Baik. Jika demikian, biarlah aku bertempur melawan perempuan yang bertempur di bawah pohon jambu air itu. Jika demikian, aku akan memilih perempuan yang bertempur dengan sumur itu. Aku akan membunuhnya, dan melemparkan mayatnya ke dalam sumur. Kenapa kau harus mempersulit dirimu? Biarkan saja mayatnya terkapar di dekat rumpun bambu itu. Perempuan yang disebut Wara Waribang itu tertawa. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Selangkah demi selangkah ia maju perlahan justru ke dekat sumur. Mendekati Nyi Leksana yang bertempur dengan garangnya, ketika Wara Waribang menjadi semakin dekat, maka seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, telah terlempar dari arena. Sebuah luka yang lebar telah menganga di dadanya. Laki-laki rapuh geram Wara Waribang. Ia justru menendang laki-laki yang terhuyung-huyung itu kenapa kau yang bertempur berpasangan justru kalah melawan seorang perempuan. Laki-laki itu tidak sempat menjawab. Tubuhnya pun kemudian terguling jatuh di tanah. Terdengar orang itu merintih menahan pedih luka-lukanya. Wara Waribang itu kemudian telah mendekati perempuan yang garang yang bertempur dekat sumur itu. Garangnya desis Wara Waribang, kau siap panyi. Ternyata di padepokan ini ada seorang perempuan yang berilmu tinggi. Perempuan itu meloncat surut mengambil jarak dari lawan-lawannya. Sementara itu, Wara Waribang pun berkata, Minggir, aku akan menyingkirkan perempuan garang ini. Perempuan yang berloncatan mundur itu pun telah bertanya pula, Kau siapa? Kau belum menjawab pertanyaanku. Baiklah. Namaku Wara Waribang. Aku adalah saudara seperguruan Ajak Wareng. Kenapa kau ikut datang kemari bersama Kiwin Menangja yang disebut alap pala perak itu? Aku mempunyai hubungan pribadi dengan Win Menangja yang disebut alap pala perak itu. Nah sebut, siapa namamu? Namaku Nyeleksana. Nyeleksana? Apakah kau juga murid padepokan ini? Ya aku adalah murid dari padepokan ini. Ternyata padepokan ini mempunyai murid-murid yang berilmu tinggi Wara Waribang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, Tetapi aku datang untuk menghentikanmu, Nyeleksana. Sebenarnya kau tidak usah ikut dalam rencana buruk alap pala perak, Nyeleksana alap pala perak yang diwarnai dendam dan nafsu ketamakan itu, seharusnya tidak mendapat dukungan dari siapapun juga. Dendam Win Menang adalah dendamku, Nyeleksana. Nafsu ketamakan Win Menang adalah nafsu ketamakanku. Terus terang, kami ingin menguasai padepokan ini karena di padepokan ini terdapat banyak sekali harta benda yang sangat berharga. Harta benda yang kalian temukan berupa harta karun, serta benda berharga sekali yang dapat dipergunakan untuk membuat emas. Nah, jangan menyesal jika seisi padepokan ini akan kami musnahkan. Nyeleksana tertawa. Katanya, mimpimu indah sekali, Wara Waribang. Tetapi kau akan segera terbangun dari mimpimu itu. Wara Waribang tidak menyahut lagi lapun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Nyeleksana adalah seorang yang sudah tuntas. Seperti murid-murid Kim Margawasana yang lain, maka Nyeleksana adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka sejenak kemudian keduanya sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Dalam pada itu, orang yang perutnya guncit itu telah mendekati Nye Udiana. Terdengar suara tertawanya. Katanya, jangan memaksa diri Nye. Kau sudah terlalu tua untuk bertempur menghadap beberapa orang lawan meskipun seandainya kau memiliki dasar ilmu yang sangat tinggi. Nye Udiana meloncat surut. Dipandanginya orang yang perutnya buncit itu. Dengan nada datar Nye Udiana pun bertanya, kau siapa dan apa hubunganmu dengan alap-alap perak? Namaku ajak wareng. Tetapi itu bukan namaku yang sebenarnya. Aku mempergunakan nama itu untuk memberikan warna yang jelas tentang diriku di dunia kanuragan. Namaku sendiri adalah Pramudita. Wah di luar sadar nyanyi Udiana berdesah. Kenapa? Nama yang tidak akan terpikul olehmu. Ternyata aku tidak apa-apa sampai aku terjun ke duniaku sekarang. Jika aku berganti nama, bukan karena aku merasa terlalu dibebani oleh nama itu, tetapi justru karena aku ingin namaku sesuai dengan sikapku menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak ini. Kau adalah salah seorang di antara mereka yang menciptakan gejolak itu. Aku tidak akan membantah. Jika demikian, maka kau telah sampai kebatas di hari ini. Aku akan menghentikanmu. Ajak wareng itu tertawa. Katanya, segarang-garang seorang perempuan, kau akan dibatasi oleh kodratmu sebagai mahluk yang lemah. Lebih dari itu, di umurmu sekarang, maka wadakmu sudah tidak akan mendukungmu lagi. Nyai Udiana tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Nyai Udiana sempat melihat sekilas, bagaimana Wiatty dan Wandan yang bertempur berpasangan menguasai beberapa lawannya. Sedangkan para menterik yang lain, masih harus mengerahkan tenaga mereka. Para menterik yang kebanyakan bersenjata tombak pendek itu, harus memeras segala kemampuan mereka menghadapi orang-orang yang sempat menyusup ke halaman belakang itu. Dalam pada itu, Kileksana yang disebut Seruling Galih itu tidak telah menyaksikan pertempuran dari pintu butulan. Akhirnya ia berkata kepada Tanjung, jaga mertua serta anakmu baik-baik Tanjung. Aku akan turun ke Medan. Aku tidak telah berdiri membeku di sini, sementara pertempuran itu berlangsung di hadapan hidungku. Hati-hati Paman Desis Tanjung. Ya, kau pun harus berhati-hati. Jika perlu, berikan isyarat. Aku akan segera datang. Baik, Paman. Demikianlah, maka Kileksana itu pun segera meloncat memasuki arna pertempuran. Sementara itu Nyi Laksana yang melihatnya telah bertanya sambil berloncatan mengambil jarak, Kakang turun ke Medan. Ya, tidak apa-apa. Tanjung ada di sana. Nyi Laksana tidak bertanya lagi. Ia tahu, bahwa dengan bimbingan khusus Nyi Laksana serta suaminya, Tanjung pun telah memiliki ilmu yang memadai. Sementara itu, nampaknya tidak ada orang yang tertarik untuk memasuki bagian belakang barak para menteri. Keberadaan Kileksana di Medan, itu, telah menggoncangkan keseimbangan. Orang-orang yang datang menyerang pada pokan Ki Udiana itu harus menghadapi Kileksana dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi Kileksana ternyata memang tidak terlawan. Dengan demikian, bersama-sama dengan Nyi Udiana dan Nyi Laksana, serta Wiakti dan Wandan, para menteri pun mulai mendesak orang-orang yang berhasil menyusup sekat memasuki lingkungan para menteri. Dalam pada itu, Tanjung pun terkejut ketika tiba-tiba saja seorang yang masih muda serta berwajah tampan telah berdiri di depan pintu. Orang itu pun agaknya terkejut pula. Namun orang itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, ternyata ada perempuan cantik di padepokan ini. Di sana beberapa orang perempuan sedang bertempur. Tetapi perempuan yang satu ini tidak ikut bertempur bersama mereka. Tanjung termangu-mangu sejenak. Dengan nada berat ia pun bertanya, kau siapa? Nama Kui Raga. Kau siapa anak manis? Itu tidak penting. Sekarang apa maumu? Aku datang terlambat untuk menghadiri pernikahan murid Bung Suki Margawa sana. Aku sengaja memisahkan diri menyusup mencari sepasang pengantin itu. Sepasang pengantin itu berada di bangunan utama padepokan ini. Jika kau akan bertemu dengan Wikan, carilah ke sana. Ternyata aku akan membatalkan niatku. Di sini aku bertemu dengan seorang perempuan cantik. Karena itu, maka lebih baik bagiku untuk menemuimu saja. Mungkin aku kau ijankan masuk ke dalam bilikmu. Berbincang-bincang tanpa menghiraukan pertempuran yang berkecamuk di mana-mana. Nanti pada saatnya, seisi padepokan ini akan mati. Namun di bawah perlindunganku, kau tidak akan mati. Pergilah. Temui murid Bung Suki Margawa sana itu. Maka demikian kau bertemu, maka akhir dari hidupmu sudah membayang. Orang yang menyebut namanya wiraga itu tertawa. Katanya, apakah menurut pendapatmu, murid Bung Suki Margawa sana itu ilmunya sangat tinggi? Ya. Ilmunya tidak akan terjangkau olehmu. Tetapi wiraga tertawa sambil menggelengkan kepalanya tidak. Tidak ada yang dapat melampaui ilmuku. Jika aku ketemukan murid Bung Suki Margawa sana itu, maka aku akan melumatkannya. Jika demikian, cari orang itu. Sudah aku katakan. Aku tidak akan beranjak pergi. Aku akan masuk dan tinggal di dalam bilik itu bersamamu. Aku tidak peduli pertempuran yang membakar padepokan ini. Kau tidak akan dapat memasuki bilik ini wiraga tertawa. Katanya, aku akan masuk. Jangan halangi aku. Kau pun tidak boleh pergi. Kita akan berada di dalam berdua saja. Wiraga pun melangkah mendekati pintu. Bahkan dengan tanpa menghiraukan Tanjung yang berdiri di pintu, wiraga itu berniat melangkah masuk. Namun wiraga itu terkejut. Tiba-tiba saja tangan Tanjung terjulur lurus menghentak dada wiraga dengan telapak tangan terbuka. Ternyata hentakan tangan Tanjung itu sama sekali tidak diduga oleh wiraga. Karena itu, maka wiraga sama sekali tidak menghindar atau menangkisnya. Sehingga hentakan tangan itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Bahkan wiraga harus berusaha mempertahankan keseimbangannya agar ia tidak jatuh terlentang. Sementara itu hentakan tangan Tanjung itu rasa-rasanya bagaikan segumpal batu pada semenindih dadanya. Wiraga terbatuk. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Perempuan tidak tahu diri. Apakahkah salah seorang dari para menterik di padepokan ini? Kenapa kau tidak turun ke medan dan tetap berada di dalam bilikmu? Ya, aku memang salah seorang dari antara para menterik di padepokan ini. Memang tidak turun ke medan, karena aku harus menjaga pintu ini tidak seorang pun yang boleh memasuki bilik ini serta bilik-bilik yang lain. Sambil mengelus dadanya wiraga pun berkala, aku akan masuk. Meskipun kau tidak memperkenankan, aku akan masuk. Justru bersamamu. Bukankah kau tidak berkeberatan? Tanjung menjadi sangat marah. Ia pun segera meloncat turun ke halaman. Ternyata benar. Kau adalah salah seorang menterik padepokan ini karena kau bersenjata. Pergilah geram Tanjung sambil mencabut pedangnya. Tanjung telah mendapat tuntunan khusus dalam ilmu pedang serta ulah senjata lainnya. Karena itu, maka Tanjung dapat mempergunakan segala jenis senjata. Tetapi senjata yang paling sesuai baginya adalah pedang serta tombak pendek. Tetapi wiraga masih belum yakin akan kemampuan perempuan itu mempergunakan pedangnya. Karena itu, maka wiraga pun kemudian melangkah maju sambil tersenyum. Baiklah. Pergunakan senjatamu. Pada saatnya, kau tentu akan tunduk kepadaku. Tanjung tidak menjawab. Dengan loncatan panjang Tanjung menjulurkan pedangnya mengarah ke dada wiraga. Namun wiraga sempat mengelak dengan bergeser ke samping. Tetapi pedang Tanjung pun menggeliat, sehingga arah geraknya pun berubah. Pedang itu tidak saja terjulur, tetapi kemudian menebas mendatar. Wiraga benar-benar terkejut. Dengan cepat wiragami berusaha menghindar dengan meloncat surut sambil memiringkan tubuhnya. Tetapi ujung pedang Tanjung masih menggores lengan wiraga. Wiraga meloncat surut. Wajahnya menjadi tegang. Telapak tangannya pun kemudian merabah luka di lengannya yang terasa pedih itu. Darah. Kau lukai aku perempuan yang tidak tahu diri. Sebentar lagi aku akan menebas lehermu sampai putus. Wiraga tidak dapat sangat meremahkan Tanjung lagi. Sementara itu Tanjung berdiri tegak dengan pedang terjulur. Aku sekali lagi memperingatkanmu, perempuan cantrik. Kalau kau tidak mendengarkan aku, maka akhirnya kau akan mati juga. Tanjung tidak menjawab. Tetapi ujung pedangnya pun bergetar. Wiraga pun akhirnya mencabut pedangnya pula. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, di bawah kolong langit, tidak ada orang yang mampu mengimbangi ilmu pedangku. Tanjung tidak menjawab. Tetapi pandangannya yang tajam tidak bergeser dari sasaran. Sejenak kemudian, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ternyata seperti yang dikatakannya, ilmu pedang orang itu sangat tinggi. Beberapa kali Tanjung harus bergeser dan berloncatan surut mengambil jarak. Namun Wiraga tidak memberinya banyak kesempatan. Bahkan ujung pedang Wiraga itu pun telah menyentuh bahu Tanjung, sehingga Tanjung meloncat surut beberapa langkah. Wiraga tidak memburunya. Sambil berdiri tegak dengan pedang terjulur ke depan, Wiraga itu pun berkata, aku masih memberi kesempatan. Aku tidak akan membunuhmu jika aku kau biarkan masuk ke dalam bilikmu bersamamu. Tanjung menggeram. Katanya, pedangku akan segera menusuk jantungmu. Tanjung tidak menunggu lagi. Dengan garangnya Tanjung menyerangnya seperti angin prahara. Pertempuran pun segera berkobar kembali. Tanjung pun telah menghentakkan kemampuannya. Sementara itu Wiraga pun telah meningkatkan ilmunya pula, sehingga pedangnya bergerak lebih cepat. Berputar seperti baling-baling. Menebas mendatar. Terayun ke dahi atau terjulur lurus mematuk dada. Tanjung pun benar-benar terdesak. Bahkan kemudian Tanjung pun terdorong surut. Ketika kakinya terantuk batu maka Tanjung itu hampir saja terjatuh. Tubuhnya menimpa dinding. Tatak yang ada di dukungan Nyipurba terkejut. Bahkan Nyipurba pun terkejut pula, sehingga Nyipurba telah mendekat tubuh tatak. Bahkan terlalu keras. Tiba-tiba saja tatak menangis. Tangis tatak yang semakin keras itu, ternyata lelah membakar jantung Tanjung. Karena itu, seakan-akan mendapatkan tenaga baru Tanjung pun meloncat bangkit dengan pedang terayun ayun mengerikan. Bagi Tanjung tangis tatak berbagaikan membangkitkan kemampuan baru, sementara tenaganya pun serasa menjadi berlipat. Tetapi bagi Wiraga, suara tangis itu terasa bagaikan menusuk telinganya. Anak Stan. Suruh anak itu diam teriak Wiraga, atau aku yang harus menyumbat mulutnya dengan hulu pedangku. Tanjung tidak menyaut. Tetapi ilmunya rasanya menjadi semakin meningkat. Dalam pada itu, tatak menangis semakin keras. Nyipurba berusaha untuk membujuknya agar anak itu terdiam. Diayunnya tatak di dalam gendongannya. Tetapi tatak justru menangis semakin keras. Getar suara tangis tatak ternyata mempunyai pengaruh yang tidak terduga. Wiraga merasa tusukan tangis bayi itu membuat telinga menjadi sakit. Pemusatan nalar budinya benar-benar telah terganggu. Pandangan matanya pun rasa-rasanya menjadi kabur karena perasaannya yang tidak menentu. Tiba-tiba saja terasa pedang Tanjung sekali lagi menyentuh tubuhnya. Segores luka telah menyelang di bahunya. Perempuan gila Wiraga itu pun berteriak, Bungkam mulut anak itu, atau aku akan membunuhnya. Tanjung tidak menghiraukannya. Serangannya justru datang seperti amuk badai. Wiraga seakan-akan telah kehilangan kemampuannya. Semakin lama ia menjadi semakin terdesak. Tangis bayi itu bukan saja menusuk-nusuk telinganya, Tetapi semakin keras anak itu menangis, Maka isi dadanya pun terasa berguncang semakin keras. Akhirnya, Wiraga tidak tahan lagi. Ketika sekali lagi ujung pedang Tanjung melukainya, Maka Wiraga pun segera meloncat meninggalkan Tanjung. Tanjung termangu-mangu sejenak. Ada niatnya untuk memburu orang itu. Tetapi tangis tatak telah menahannya. Akhirnya Tanjung pun berlari masuk ke dalam bilik. Tatak jesisnya. Aku tidak dapat menguasainya, Nger. Aku tidak dapat menenangkannya. Anak ini menangis meronta-ronta. Berikan padaku, Ibu minta Tanjung. Bagaimana dengan lawanmu itu? Sudah pergi Ibu. Syukurlah. Tuhan yang maha penyayang masih melindungi kita. Ternyata suara tangis tatak itu tidak saja terdengar di halaman belakang, tetapi tangisnya seakan-akan telah menggetarkan seluruh padepokan. Ternyata Wikan yang bertempur di halaman samping telah mendengar tangis itu pula. Karena itu, maka Wikan pun segera meninggalkan lawan-lawannya dan menyerahkannya kepada saudara-saudara seperguruannya. Wikan pun berniat untuk melihat, apa yang terjadi dengan tatak. Anak itu menangis keras-keras desis Wikan. Siapa yang menangis bertanya seorang saudara seperguruannya. Tatak jawab Wikan. Tatak. Aku tidak mendengar suara tangisnya. Hi. Namun saudara seperguruannya itu mengangguk-angguk. Katanya, ya. Aku juga mendengarnya lamat-lamat. Tetapi sejenak kemudian suara tangis itu pun telah hilang pula. Meskipun demikian, Wikan tetap saja berniat untuk melihat, kenapa tatak itu menangis menjerit-jerit. Dalam pada itu, demikian tangis tatak itu berhenti, Wiraga yang belum bergeser terlalu jauh dari pintu bilik tanjung, berniat untuk kembali lagi. Tanpa suara tangis itu, maka ia akan segera menghabisi perlawanan perempuan yang sombong itu. Karena itu, maka Wiraga pun segera berlari-lari kecil menuju ke pintu bilik tatak. Tetapi demikian ia mencapai pintu bilik itu, maka tiba-tiba Wikan pun telah muncul pula dari arah yang berbeda. Tanjung yang kemudian berdiri di depan pintu sambil mendukung tatak pun melihat kehadiran Wikan dan sekaligus Wiraga. Kenapa anak itu menangis bertanya Wikan? Ia mencoba membantu ibunya. Tangisnya sangat berarti bagiku tadi. Wikan tidak segera mengetahui maksudnya. Namun Tanjung pun kemudian berkata, Kakang, orang ini ingin bertemu dengan Kakang. Siapa orang ini? Namanya Wiraga. Ia telah mencoba membunuhku. Tetapi tatak telah menyelamatkan aku. Wikan masih juga belum tahu maksudnya. Namun bahwa orang itu berniat membunuh Tanjung, telah membuat dadanya bergejolak. Kau siapa? Kisanak bertanya Wikan. Namanya Wiraga Tanjung lah yang menjawab. Ia sedang mencari murid Bung Sukimar Gawasana yang kemarin menikah. Wiraga merasa bahwa dirinya tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Apalagi dengan pedang di tangannya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang memiliki ilmu pedang sebagaimana dirinya. Benar kau cari aku? Jadi kaulah murid Kim Margawasana itu? Ya. Kau yang kemarin menikah? Yang manakah istrimu itu? Hi. Aku jawab Tanjung. Tiba-tiba Wiraga tertawa berkepanjangan. Katanya, jadi kaulah pengantin perempuan itu. Ternyata kau adalah perempuan yang sudah mempunyai seorang anak. Apakah anak itu juga anak dari murid Bung Sukimar Gawasana yang lahir di luar perkawinan? Jangan asal membuka mulut saja kau Kisanak Sahut Wikan. Yang penting sekarang kau sudah berhadapan dengan murid Bung Sukimar Gawasana. Apa yang kau kehendaki? Aku akan membunuhmu dan membawa istrimu pulang. Tetapi ingat, jangan biarkan anak itu menangis agar aku tidak membunuhnya. Bersiaplah. Kau sudah berhadapan dengan murid Bung Sukimar Gawasana Geram Wikan. Demikianlah keduanya pun segera bersiap. Wiraga masih memegang pedangnya yang telanjang. Karena itulah, maka Wikan pun telah mencabut pedangnya pula. Wiraga yang merasa dirinya seorang yang ilmu pedangnya sangat tinggi dan bahkan merasa bahwa di kolong langit tidak ada orang yang memiliki ilmu pedang. Sebagai mana tingkat ilmunya, maka ia pun berkata, perlawanan tidak akan berarti apa-apa. Asal anak itu tidak menangis lagi, maka dalam waktu yang pendek, aku akan memenggal leharmu. Wikan sama sekali tidak menjawab. Tetapi Wikan pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Apalagi yang dihadapinya telah menyatakan dirinya sebagai seorang yang memiliki ilmu pedang terbaik di bawah kolong langit. Sejenak kemudian, keduanya pun telah mulai menjulurkan pedang mereka. Pertempuran pun segera telah membakar lagi halaman di depan barak para cantri itu antara Wikan dan Wiraga. Suara benturan pedang pun berdentangan. Bunga-bunga api berloncatan tertabur kemana-mana. Wiraga memang seorang yang memiliki ilmu pedang yang tertinggi. Karena itulah, maka pedangnya berputaran, menebas terayun dan mematuk dengan cepatnya. Bahkan pedangnya itu rasa-rasanya telah berubah menjadi dua atau tiga helai daun pedang. Namun lawannya adalah murid Bung Sukimar Gawasana yang telah tuntas pula ilmunya. Karena itu, maka Wikan pun tidak menjadi bingung menghadapi ilmu pedang Wiraga. Dengan tangkasnya Wikan pun mampu mengimbanginya. Bahkan setiap terjadi benturan senjata, maka Wiraga harus mengakui bahwa tenaga dalam Wikan telah membuatnya berdebar-debar. Tanjung sambil mendukung tata memperhatikan pertempuran itu. Sekali-sekali jantungnya bagaikan berhenti berdetak jika ia melihat Wikan terdesak. Namun kemudian ia pun menarik nafas panjang, jika Wikanlah yang mendesak lawannya. Namun ternyata orang yang merasa dirinya memiliki ilmu pedang yang tidak ada duanya di kolong langit itu, mulai merasakan kesulitan. Bayi itu tidak menangis. Karena itu, tidak ada yang mengganggu pemusatan nalar budinya. Meskipun demikian, murid Bung Sukimar Gawasana itu telah mendesaknya. Tiba-tiba saja terdengar Wiraga itu berteriak serta mengumpat kasar. Dengan serta-merta Wiraga pun telan meloncat beberapa langkah surut. Ternyata ujung pedang Wikan telah menggores lambungnya meskipun tidak terlalu dalam. Iblis kau geram Wiraga. Menyerahlah. Selagi kau masih hidup dan mampu menyatakan penyerahanmu, maka kau akan tetap hidup. Setan alas. Aku adalah Wiraga. Seorang yang memiliki ilmu pedang yang tidak ada duanya di kolong langit. Karena itu, kau lah yang harus menyerah. Kau harus menyerahkan leharmu. Kemudian aku akan membawa istrimu pulang. Kemarahan Wikan telah membakar rubun-ubunnya. Tetapi Wikan tidak kehilangan penalaran yang jernih. Karena itu, maka pandangannya tidak menjadi kabur, serta ilmunya tidak mempunyai banyak kesempatan. Meskipun demikian, ujung pedangnya pun sempat menyentuh pundak Wikan, sehingga darah pun mulai menitik. Tetapi ujung pedang Wikan pun segera pula mengoyak pinggangnya. Namun Wiraga masih juga bertempur dengan garangnya. Serangan-serangannya masih tetap berbahaya. Tetapi ketika Wiraga itu meloncat sambil menebas ke arah leher Wikan, maka Wikan pun sempat merendahkan dirinya. Begitu pedang Wiraga terayun di atas kepalanya, maka pedang Wikan pun telah terjulur lurus mematuk dada. Wiraga berteriak nyaring. Kemarahan seakan-akan telah meledakan dadanya. Namun ternyata ujung pedang Wikan telah menyentuh jantungnya, sehingga Wiraga itu telah kehilangan segala kesempatan. Wiraga itu pun kemudian telah jatuh menelungkup. Wajahnya terpuruk ke tanah berdebu. Wikan berdiri termangu-mangu. Dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Aku telah membunuhnya, Tanjung. Bukan salahmu, Kakang. Yang terjadi adalah perang. Bukan permainan jatungan di saat bulan Purnama. Apa yang sudah terjadi? Wikan bertanya Nyipurba dari belakang pintu. Namun Wikan pun segera meloncat masuk dan mendesak ibunya kembali ke dalam biliknya. Duduk sajalah ibu. Di luar sedang terjadi perang. Silahkan ibu duduk saja di dalam bilik. Ki Purba pun bergeser surut. Kemudian Nyipurba pun duduk di atas amben bambu. Nyipurba pun menyadari bahwa Wikan tidak ingin ia melihat kematian di luar pintu bilik itu. Di halaman belakang, masih nampak pertempuran yang sengit. Tetapi karena pertempuran itu sudah bergeser agak jauh. Para murid dari beberapa perguruan yang menyerang padepokan itu dan berhasil menyusup sampai ke halaman belakang, telah diusir oleh para murid dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Para menterik bersama Ny Udiana, Nyai Leksana dan Ki Leksana yang disebut Seruling Galih itu telah mendesak lawannya semakin jauh dari barak. Ajakwareng yang bertempur melawan Nyai Leksana telah mengerahkan kemampuannya. Namun ternyata perempuan itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ajakwareng lah yang semakin lama semakin terdesak mundur. Di sisi lain, Nyai Udiana masih bertempur dengan sengitnya melawan perempuan yang berpakaian serba merah yang disebut Warah Waribang. Tetapi ternyata bahwa sulit bagi Warah Waribang untuk mengimbangi kemampuan Nyai Udiana. Karena itu, maka Warah Waribang pun telah terdesak semakin lama semakin jauh. Di antara mereka berdua, Ki Leksana yang disebut Seruling Galih bertempur di antara para menteri. Di geringnya orang-orang yang telah menyerbu padepokan dan menyusup ke halaman belakang itu untuk semakin menjauh. Mereka telah terdesak sampai ke halaman samping padepokan itu. Ternyata di mana-mana para murid dari beberapa perguruan yang menyerang padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu mulai mengalami kesulitan. Para murid Ki Wigati pun dengan garangnya telah menyusup di antara lawan. Di sebelah pendapa dari bangunan utama padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu, alap-palak perak masih bertempur melawan Ki Udiana sebagaimana diinginkannya. Namun ternyata kemampuan Ki Udiana melampaui perhitungan alap-palak perak. Ki Udiana ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan bagi alap-palak perak, bobot perlawanan Ki Udiana ternyata lebih berat dari Ki Wigati. Eh dan murid Margawasana ini geram alap-palak perak. Ada apa bertanya Ki Udiana? Iblis manakah yang merasuk ke dalam dirimu? Iblis, apakah wujudku atau ilmuku atau niatku mirip dengan sikap seorang iblis? Bukankah aku hanya membela diri karena kau menyerang padepokanku sehingga kami keluarga padepokan ini harus mempertahankan diri? Sementara Paman Wigati yang kebetulan adik seperguruan Ki Margawasana menyadari akan persaudaraan kami datang untuk membantu setelah Paman Wigati menyadari betapa kau berhasil mempermainkannya. Kau memang iblis. Wujudmu, ilmumu yang keras dan kasar, sikap dan tingkah lakumu. Semuanya itu menyatakan bahwa kau benar-benar seorang iblis. Jika aku iblis, bagaimana aku harus menyebutmu? Kau datang menyerang dengan nafsu keserakahan yang memenuhi otakmu. Dengan dendam yang menggelapkan matamu. Persetan. Jangan ucapkan lagi umpatan-umpatan kotor seperti itu. Aku akan koyakan mulutmu. Kapan kau akan melakukannya? Nanti atau esok pagi. Alap pala perak itu menjadi semakin marah. Hatinya pun terasa semakin membara karena sikap Udiana yang dianggapnya sangat meremahkannya itu. Dengan demikian alap pala perak pun telah menghentakkan ilmunya semakin tinggi. Namun tetap tidak mampu mengatasinya. Bahkan alap pala perak itu pun menjadi ragu-ragu melepaskan ilmu pamungkasnya. Karena Udiana itu ternyata memiliki ilmu yang menurut perhitungan alap pala perak justru lebih tinggi dari ilmu pamannya yang bersumber dari matu air yang sama. Maka ilmu puncaknya pun tidak akan mampu menghentikan perlawanan Ki Udiana. Bahkan seperti Ki Wigati, Ki Udiana itu tentu akan dapat mengalahkannya, bahkan membunuhnya. Sambil bertempur alap pala perak mencoba memperhatikan arna pertempuran itu. Di depan pendapa bangunan utama pada pokan itu, Sanggah Geni masih bertempur berhadapan dengan Kimar Gawasana. Keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang membingungkan. Pertapa dari Gunung Sumbing itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi berhadapan dengan Kimar Gawasana, maka Sanggah Geni harus menjadi sangat berhati-hati. Ternyata Kimar Gawasana yang tua itu, benar-benar seorang yang memiliki kemampuan seakan-akan tidak terbatas. Bahkan setelah orang tua itu menyepi, ilmunya menjadi semakin tajam. Alap pala perak tidak dapat melihat kawan-kawannya yang lain yang berpencar di seluruh sudut pada pokan. Di halaman belakang, Nyai Udiana, Nyai Leksana dan Ki Leksana serta Wiati dan Wandani yang kemudian berbaur dengan para mentrik, telah berhasil mendesak orang-orang yang menyerang pada pokan itu dan berhasil menyusup sampai ke halaman belakang. Bahkan kegarangan Nyai Udiana, Nyai Leksana dan Ki Leksana bukan saja mendesak kawan-kawan mereka mundur, tetapi lawan-lawan mereka itu pun kemudian telah terusir dari halaman belakang pada pokan Ki Udiana itu. Dengan demikian, maka Ki Udiana pun kemudian telah memerintahkan para mentrik itu kembali ke barak mereka yang menghadap ke halaman belakang itu. Kalian sudah mampu mengusir lawan-lawan mereka yang memasuki pada pokan ini. Tetapi jangan kehilangan kewaspadaan karena setiap saat lawan-lawan mereka yang bergeser mundur itu dapat kembali lagi. Demikianlah, maka para mentrik itu pun segera kembali ke barak mereka. Beberapa orang di antara mereka terluka. Bahkan ada pula yang lukanya cukup parah. Nyai Udiana dan Nyai Leksana tidak sampai hati untuk meninggalkan mereka. Karena itu, bersama Wiakti dan Wan dan keduanya menjadi sibuk merawat para mentrik yang terluka, yang oleh kawan-kawannya dibawa ke barak mereka. Namun Nyai Udiana pun sempat menengok keadaan tatak. Ternyata tatak tidak apa-apa. Tatak tersenyum-senyum dalam gendongan ibunya meskipun bajunya telah diwarnai titik-titik darah ibunya yang ternyata juga terluka. Syukurlah. Tetapi kenapa tadi ia menangis berteriak-teriak sehingga seakan-akan seluruh padepokan ini terguncang. Tangisnya telah menyelamatkan aku bibi. Hi! Dengan singkat Tanjung sempat bercerita tentang tangis tatak, sehingga lawannya meninggalkannya. Tetapi ia kembali ketika ia tidak mendengar suara tangis itu lagi. Namun pada saat itu, Wikan pun telah datang pula untuk melihat tatak yang menangis keras-keras. Nyai Udiana mengangguk-angguk. Katanya kepada Tanjung dan Wikan, jagalah anakmu serta ibumu baik-baik. Nyai Udiana pun kemudian telah kembali di antara para menteri. Pertempuran masih menyala dengan sengitnya. Masih ada kemungkinan kelompok yang lain lagi datang menembus sekat dan mendatangi barak para menteri. Beberapa saat Ajak Woreng dan Ora Waribang berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya Ajak Woreng itu pun bertanya, kau lihat perempuan yang bertempur di bawah pohon jambu air itu? Sementara itu, Kileksana justru masih saja mengikuti gerak surut para murid dari beberapa perguruan yang datang menyerang padepokan itu. Namun Kileksana itu terkejut ketika seseorang meloncat dan berdiri di sampingnya. Kileksana justru bergeser surut. Dipandanginya orang yang kemudian berdiri di hadapannya dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Orang itu tubuhnya tinggi agak kekurus-kurusan. Kau siapa bertanya Kileksana? Bukankah aku berhadapan dengan Seruling Galih? Dari mana kau tahu bahwa aku adalah Seruling Galih? Serulingmu itu. Bukankah tidak ada orang yang memiliki Seruling yang terbuat dari galih kayu seperti Serulingmu itu? Ya, Serulingku adalah satu-satunya yang ada di tanah ini. Kenapa kau tiba-tiba berada di sini, Seruling Galih? Kau siapa? Orang menyebutku Sampar Angin. Kau juga tiba-tiba saja sudah berada di sini. Aku memerlukan banyak uang. Dan uang itu dapat aku cari di padepokan ini. Sebaiknya kau urungkan niatku sebelum kau terlanjur mengalami kesulitan. Persetan. Apa kerjamu di sini Seruling Galih? Apakah kau diupah oleh Udiana untuk ikut menjaga padepokannya? Ki Udiana adalah adikku. Murid Bung Sukimar Gawasana yang menikah itu adalah kemanakanku. Nah, kau tentu tahu bahwa aku datang untuk memberikan restu kepada kemanakanku yang menikah itu. Alasanmu masuk akal. Tetapi bukankah kau datang untuk menghadiri upacara pernikahan? Sebaiknya kau tidak usah ikut campur dengan persoalan antara kami dan Udiana. Udiana adalah adikku. Baik. Baik. Jika demikian, maka kau akan menyesali kehadiranmu dalam upacara pernikahan kemanakanmu ini, karena kau tidak akan pernah pulang. Seruling Galih itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi orang yang menyebut dirinya sampar angin itu. Sementara itu, setelah memberikan beberapa petunjuk kepada para menterik serta kepada Wiatty dan Wandan, maka Nyi Udiana dan Nyi Leksana pun telah meninggalkan mereka. Mereka masih harus menghadapi lawan-lawan mereka yang berbaur dalam pertempuran di halaman samping. Ajak wareng serta wara waribang. Namun ajak wareng dan wara waribang itu telah mengacaukan arna pertempuran di halaman samping. Keduanya, mengamuk seperti seekor harimau yang terluka, sehingga para murid dari perguruan Ki Udiana itu harus menghadapinya dengan sangat berhati-hati. Tidak sulit bagi Nyi Udiana untuk segera menemukan wara waribang karena pakaiannya yang serba merah. Nyi Leksana pun tidak pula terlalu lama untuk menemukan ajak. Wareng yang perutnya buncit, karena ajak wareng seolah-olah telah menimbulkan angin pusaran di arna pertempuran di halaman samping itu. Beberapa orang murid dari perguruan Ki Udiana itu telah merubunginya untuk menghadapinya dalam kelompok kecil. Ki Windu yang mengetahui keberadaan orang berilmu tinggi di antara para murid dari beberapa perguruan yang datang menyerang pada pokan itu, segera meloncat dan menyebab saudara-saudara seperguruannya yang lebih muda. Namun pada saat Ki Windu siap menghadapinya, Nyi Leksana telah berdiri di arna itu pula. Ki Windu, orang inilah yang aku cari. Oh tetapi Ki Windu sempat juga bergurau, Nyi Leksana sedang memburu orang berperut buncit. Tutup mulutmu. Atau aku akan menyumbat mulutmu itu dengan tumitku geram ajak wareng. Ki Windu tertawa. Katanya, kau sudah menghadapi lawanmu. Biarlah aku mencari lawan yang lain. Dalam pada itu, maka pertempuran di mana-mana pun berlangsung dengan sengitnya. Namun sulit bagi alap-alap perak untuk dapat mencapai tujuannya. Menghancurkan pada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Apalagi karena keberadaan Ki Wigati serta murid-muridnya. Segala angan-angannya untuk melepaskan dendamnya bagaikan telah dihanyutkan oleh hembusan angin padang yang kemudian bertiup di atas pada pokan itu. Apalagi ketika alap-alap perak itu melihat bahwa kisang gageni, pertapa dari gunung sumbing itu semakin terdesak. Bahkan di antara para murid dari beberapa perguruan yang menyerang pada pokan itu. Ternyata tidak ada yang dapat diharapkan lagi dari pertempuran yang telah menjatuhkan banyak korban itu. Bahkan sang gageni yang memiliki wawasan yang luas itu melihat, bahwa pasukan yang dibawa oleh alap-alap perak itu tidak akan dapat berbuat banyak. Sementara kisang gageni sendiri merasakan bahwa ilmu Kim Margawasana menjadi semakin rumit. Kisang gageni pun kemudian sudah kehilangan geirah untuk bertempur lebih lama lagi. Kisang gageni pun tidak bernafsu untuk melontarkan ilmu puncaknya, karena ia tahu bahwa Margawasana pun akan melakukan hal yang sama. Karena itu, maka tiba-tiba saja kisang gageni itu meloncat surut sambil berkata, Margawasana, apakah kau masih dapat bersikap jantan? Apa maksudmu bertanya Ki Margawasana? Sekarang aku mengaku kalah. Setidak-tidaknya aku tidak akan menang. Sedangkan di sekelilingku pertempuran menjadi semakin keras dan kasar, meskipun kita yang tua-tua ini sudah melihat bayangan akhir dari pertempuran ini. Jadi, persoalannya akan menyusut di antara kita berdua. Jika kau masih mempunyai keberanian untuk memberi kesempatan kepadaku beberapa tahun lagi, maka aku akan datang untuk membunuhmu. Aku akan datang ke Gebang karena aku tahu bahwa kau sudah tidak berada di padepokan ini lagi. Kita sudah tua sang gageni. Jika kau ingin menunda pertarungan ini, aku minta, jangan terlalu lama. Jangan menunggu kita menjadi pikun dan rabun. Dengan demikian, maka pertarungan di antara kita tentu tidak akan menarik lagi. Baiklah, Margawasana. Aku akan datang segera. Aku minta waktu sekitar setahun saja lagi. Tetapi begitu kau menguasai dunia ini, makakah sudah sampai pada batas umurmu. Adakah ilmu yang dapat menyelamatkan seseorang dari batas umurnya? Jangan berkata begitu. Jangan membaurkan rencana kita dengan batasan-batasan di luar kemampuan kita. Jika sebelum batas waktu setahun aku sudah mati, tentu saja aku tidak akan dapat datang kepadamu. Atau jika sebaliknya umurmu sudah tidak lebih dari beberapa bulan saja maka sia-sialah aku menjalani laku yang berat itu. Baik, sanggah geni. Kita berbicara dalam keterbatasan kita saja. Jika demikian, aku akan meninggalkan arna pertempuran ini. Tetapi aku mempunyai satu permintaan. Kau jangan campuri lagi pertempuran ini, karena tanpa kau campuri, maka alap-palap perak dan kawan-kawannya tidak akan dapat berbuat banyak. Ki Margawa sana pun menebarkan pandangannya ke sekelilingnya. Ia memang sependapat dengan Ki Sanggah Geni, bahwa di segala sudut padepokan yang dapat diamatinya, ternyata orang-orang yang datang menyerang padepokan Ki Udiana itu mengalami kesulitan. Murdaka dan beberapa orang saudara seperguruannya telah mendesak sekelompok murid-murid Ki Sampar Angin. Meskipun jumlah murid Ki Sampar Angin jauh lebih banyak, tetapi mereka mengalami kesulitan. Sementara itu gurunya tidak berada di antara mereka. Sedangkan murid-murid Ki Wigati telah mengacaukan perlawanan murid-murid Macan Ringut. Sementara itu Macan Ringut sendiri semakin mengalami kesulitan menghadapi Ki Wigati. Bahkan serangan-serangan Ki Wigati semakin sering menyentuh tubuhnya. Bahkan dengan senjata di tangannya, Macan Ringut tidak banyak mendapat kesempatan. Apalagi setelah Ki Wigati pun bersenjata pula. Dalam keadaan yang semakin terdesak, maka Macan Ringut tidak lagi dapat berpikir panjang. Tiba-tiba saja Macan Ringut itu pun menggeram. Suaranya terasa menggetarkan jantung Ki Wigati. Ki Wigati pun segera tanggap, bahwa Macan Ringut telah sampai pada kesimpulan untuk melontarkan ilmu puncaknya. Ki Wigati pun segera bersiaga pula. Karena itu, ketika segumpal lidah api meluncur dari mulut Macan Ringut, maka Wigati pun telah melontarkan ilmu pamungkasnya pula. Dalam pada itu, maka seleret sinar telah meluncur menghantam gumpalan lidah api yang disemburkan dari mulut Macan Ringut. Demikianlah benturan dua kekuatan ilmu yang tinggi itu bagaikan telah mengguncang pada pokan yang dipimpin Ki Udiana itu. Namun ternyata bahwa dua kekuatan ilmu itu kurang seimbang. Ki Wigati memang tergetar surut beberapa langkah. Namun Ki Wigati masih mampu mempertahankan keseimbangannya. Sementara itu, Macan Ringut pun telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Macan Ringut, selain mengeram penuh kemarahan. Tetapi ia sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Bahkan ketika dua orang muridnya datang dan rejongkok di sampingnya, Macan Ringut itu berdesis, Jika aku tidak lagi mempunyai kesempatan, kalianlah yang harus membalaskan dendamku. Karena itu, kalian harus tetap hidup. Tinggalkan pertempuran ini. Macan Ringut tidak dapat berbicara lebih banyak lagi. Suaranya pun seakan-akan telah tertelan kembali. Kedua orang muridnya itu pun kemudian telah mengangkat tubuh Macan Ringut tanpa menghiraukan pertempuran itu lagi. Keduanya pun kemudian mengusung tubuh itu melangkah keregol halaman pada pokan Ki Udiana. Kau lihat itu Margawasana berkata Ki Sanggageni, Bukankah sia-sia saja jika aku bertempur melawanmu sekarang ini? Pergilah desis, Ki Margawasana, aku menunggu saat kau datang ke Gebang. Sanggageni pun kemudian melangkah menyusup di antara pertempuran itu menyusul dua orang murid Macan Ringut yang membawa tubuh gurunya. Ki Margawasana memandang langkah Sanggageni menuju ke pintu gerbang pada pokan. Ki Margawasana sendiri kemudian berjalan pula mengikut Sanggageni sambil mencegah para muridnya yang akan memburunya. Biarkan mereka pergi. Aku mempunyai perjanjian pribadi dengan Sanggageni. Mereka yang mengusung mayat Macan Ringut itu. Kau lihat, bahwa pamanmu Wigati juga tidak memburunya. Sebenarnya lah Wigati memperhatikan kedua orang murid Macan Ringut yang mengusung tubuh guru. Tetapi Ki Wigati memang tidak berniat mengejarnya. Apalagi ketika kemudian Ki Margawasana justru berjalan mendekatinya. Aku biarkan mereka pergi, Kakang. Ya, tetapi dengan akibat yang buruk. Mungkin kita akan tetap menjadi tumpahan dendam yang akan diusung oleh murid-murid orang yang terbunuh itu. Bukan kita yang dengan sengaja menabur dendam itu, Adi. Ki Wigati mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka telah terjadi perubahan keseimbangan pertempuran. Ternyata kepergian dua orang murid Macan Ringut itu mempengaruhi para muridnya yang lain. Seorang murid yang sudah dituakan di antara para murid Macan Ringut itu pun segera memberikan isyarat dengan teriakan-teriakan nyaring yang hanya dapat dimengerti oleh saudara-saudara seperguruannya. Kadang-kadang terdengar seperti aum seekor harimau yang sedang lapar. Namun kadang-kadang terdengar seperti seekor harimau yang sedang menerkam mangsanya. Dalam pada itu, maka murid-murid Macan Ringut itu pun telah menimbulkan gejolak di arna pertempuran itu. Mereka melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Namun ternyata gerakan-gerakan itu adalah bagian dari usaha mereka untuk membuat jarak. Sejenak kemudian, maka para murid Macan Ringut itu pun telah melarikan diri meninggalkan arna pertempuran. Para murid Kiwi Gati yang sebagian bertempur melawan murid-murid Macan Ringut itu telah diperingatkan pula oleh Kiwi Gati untuk tidak memburu mereka. Kita tidak perlu membantainya. Biarlah mereka telah hidup. Mudah-mudahan ada gejolak pula di hati mereka pada suatu saat akan membalas dendam, maka kita akan mempertahankan diri. Murid-murid Kiwi Gati itu pun kemudian menyampaikan pesan itu kepada saudara-saudara seperguruannya, sehingga mereka mengurungkan niat mereka untuk mengejar murid-murid Macan Ringut yang melarikan diri. Sikap para murid Macan Ringut sepeninggal gurunya itu ternyata mempengaruhi seluruh medan. Murid-murid dari perguruan yang lain pun sikapnya menjadi goyah. Yang terjadi di halaman samping telah menimbulkan kegonjangan pula di medan pertempuran itu. Warah-waribang yang terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri perlawanan Nyi Udiana, ternyata justru sering kehilangan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Serangan-serangannya kadang-kadang kurang terarah dan bahkan memberikan peluang kepada Nyi Udiana untuk menyerang balik yang justru akibatnya lebih parah. Karena itulah, maka yang terjadi justru warah-waribang yang terdesak, semakin lama semakin jauh, sehingga keduanya pun kemudian telah bertempur di halaman depan. Sedangkan ajak wareng pun semakin mengalami kesulitan pula. Meskipun ia bertempur melawan seorang perempuan, bahkan perempuan yang sudah ubanan, namun ternyata ajak wareng tidak banyak mempunyai kesempatan. Ajak wareng memang tidak terdesak sampai ke halaman depan, tetapi justru karena itu, ajak wareng seakan-akan telah kehilangan dukungan. Pertempuran di halaman samping itu sudah terjadi semakin berat sebelah. Ternyata bahwa ajak wareng benar-benar tidak mempunyai kesempatan lagi. Apalagi ajak wareng menjadi cemas pula atas kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas warah-waribang. Dalam keadaan yang semakin sulit itulah, maka akhirnya ajak wareng telah mengambil keputusan sendiri. Isyarat-isyarat yang dilontarkan oleh para murid macan ringut ditangkap oleh ajak wareng sebagai ajakan untuk meninggalkan arna. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terdengar lolongan bagaikan lolongan anjing hutan di tengah malam saat bulan terang bergayut di mega kelabu. Sekali lagi arna pertempuran di berguncang. Terutama di halaman samping. Para murid ajak wareng berusaha untuk mengacaukan arna dengan gerakan-gerakan yang tidak dapat dimengerti, agar mereka, terutama para pemimpinnya, mendapat kesempatan untuk meninggalkan arna. Tetapi agaknya nyilat sana tidak memberi peluang kepada ajak wareng, serangan-serangannya justru semakin lama semakin membadai. Dengan demikian, maka ajak wareng memang mengalami kesulitan untuk meninggalkan arna pertempuran tanpa menghentikan perlawanan perempuan itu, maka ajak wareng pun tidak mempunyai pilihan lagi kecuali meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Karena itu, ketika ia mendapat kesempatan, maka ajak wareng pun segera meloncat mengambil jarak. Dengan cepat ajar wareng pun segera mempersiapkan dirinya. Dengan cepat pula ajak wareng itu telah memasukkan segenggam butir-butir baja kecil ke dalam mulutnya. Nyileksana yang melihat sikap ajak wareng itu terkejut. Karena pengalamannya yang luas, maka nyileksana pun segera dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh ajak wareng. Karena itu, maka nyileksana pun segera mempersiapkan dirinya pula. Agaknya nyileksana harus berpacu dengan waktu. Tetapi ajak wareng yang mampu mendahului nyileksana. Dengan dilambari aji pacar wutah, maka ajak wareng itu pun telah menyemburkan butir-butir baja itu dari mulutnya. Nyileksana masih berusaha untuk menggelak. Dengan cepat nyileksana itu bergeser ke samping. Meskipun nyileksana sudah memiringkan tubuhnya pada saat ia bergeser, namun masih ada beberapa butir baja kecil-kecil itu yang mengenai pundaknya. Nyileksana itu mengaduh tertahan. Sementara itu, ajak wareng yang melihat bahwa sebagian besar butir-butir baja kecil-kecilnya itu luput, maka ia berusaha untuk melakukannya lagi. Tetapi pada saat ajak wareng itu memungut butir-butir baja itu dari sebuah kentong kecil yang tergantung diikat pinggangnya dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Nyileksana telah mendahuluinya. Meskipun sambil menahan sakit nyileksana telah melepaskan ilmu pamungkasnya. Seleret sinar telah meluncur mengarah ke dada ajak wareng yang justru baru menengadahkan wajahnya pada saat ia memasukkan butir-butir baja kecil ke dalam mulutnya. Terdengar ajak wareng itu mengaduh, sementara butir-butir bajanya justru telah tertumpah dan bahkan ada yang justru tertelan. Ajak wareng terdorong beberapa langkah surut. Ia pun segera kehilangan keseimbangannya dan jatuh terpelanting. Beberapa orang muridnya terkejut melihat kenyataan itu. Mereka yang menganggap bahwa ajak wareng adalah seorang yang pilih tanding, harus melihat kenyataan bahwa ajar wareng kini telah terbaring di tanah. Beberapa orang muridnya segera berlari dan berjongkok di sampingnya. Bahkan ada yang segera menyusup medan untuk menemui warah waribang. Nyai, nyai warah waribang murid ajak wareng itu hampir berteriak. Warah waribang itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sementara itu, Nyi Udiana yang sebenarnya sudah mulai menguasa jalannya pertarungan itu, telah memberinya kesempatan. Karena itu Nyi Udiana sengaja tidak memburunya. Ada apa? Ki ajak wareng terluka parah. Setan alas. Siapa yang telah melukainya? Perempuan itu. Warah waribang menjadi sangat marah. Terdengar warah waribang itu menggeram, aku akan membunuhnya. Warah waribang tidak menghiraukan lagi Nyi Udiana. Ia pun segera berlari mengikuti murid ajak wareng itu. Nyi Udiana tidak mencegahkan. Tetapi ia pun segera meloncat pula mengikuti perempuan berpakaian merah itu. Ketika dua orang murid ajak wareng itu akan mencegahnya, maka keduanya segera terlempar ke samping. Seorang di antaranya telah membentur bebatur gandok sehingga menjadi pingsan. Sedangkan seorang lagi menyeringai menahan sakit di punggungnya yang rasa-rasanya menjadi retak. Terima kasih telah menonton!